Ekspresi Rou Ana sedikit berubah, dia berkata, Tian Yun, sampah semacam ini, telah menyinggung banyak orang. Kamu tidak perlu bermusuhan dengan Tian Buwai karena Tian Yun. Jika Anda ingin menyelamatkan Mu Qingfan yang sangat abadi dari keluargamu, Anda harus melepaskan prasangka Anda dan berdiri bersama kami. Berdiri bersama Tian Buwai, Mu Yu mencibir. Rou Ana berkata dengan suara yang dalam, benar. Perlu kalian ketahui bahwa Tian Buwai akan segera melawan si Kong Ki Wen. Tujuan diskusi kami adalah untuk membantu Tian Buwai mengetahui informasi lebih lanjut tentang si Kong Ki Wen. Selama kami membantu Tian Buwai mengalahkan si Kong Ki Wen dan memaksanya memberitahu kami cara menyelamatkan makhluk abadi ekstrim yang tidak sadarkan diri itu, maka Mu Qingfan dari keluargamu Anda akan bangun. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Anda tahu saya akan melawan si Kong Ki Wen dan Tian Buwai kan? Mu Yu berkata dengan suara dingin. Rou Ana berkata, kamu baru keluar dari tahap tubuh, si Kong Ki Wen dan Tian Buwai sama-sama berada dalam tahap jiwa yang terputus, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Anda harus melihat gambaran besarnya dan melepaskan dendam masa lalu. Hanya dengan begitu kamu bisa menyelamatkan Mu Qingfanmu. Rou Ana tidak berpikir bahwa Mu Yu memiliki kualifikasi untuk melawan si Kong Ki Wen dan Tian Buwai. Banyak kultifator juga memiliki pemikiran yang sama dengan Rou Ana. Bahkan ketika Mu Yu merilis berita bahwa dia akan melawan si Kong Ki Wen dan Tian Buwai, semua orang mengira Mu Yu hanya menggertak. Bagaimanapun, tahap keluar dari tubuh dan tahap jiwa yang terputus adalah dua konsep yang berbeda. Mu Yu mencibir dan berkata, Tian Buwai tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan si Kong Ki Wen, mengapa dia membutuhkan bantuan orang lain? Tuan muda gerbang bintang ini sungguh luar biasa. Selama kebangkitan si Kong Ki Wen, banyak makhluk abadi yang ekstrim menjadi batu loncatannya. Orang-orang dari delapan gerbang mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat membangunkan makhluk abadi ekstrim yang dipukuli hingga pingsan oleh si Kong Ki Wen. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bekerja sama membantu Tian Buwai menangani si Kong Ki Wen. Saat ini, Mu Yu tiba-tiba muncul dan menantang Tian Buwai dan si Kong Ki Wen. Ini dapat dengan mudah mengganggu rencana delapan gerbang, jadi mereka datang untuk membicarakan masalah ini dengan Mu Yu. Hasil diskusi mereka terbukti dengan sendirinya. Mu Yu akan mundur dari pertempuran ini dan memilih untuk membantu Tian Buwai dalam menangani si Kong Ki Wen. Kembalilah dan beritahu perimengsin bahwa aku pasti akan sampai di sana dalam tiga hari. Cahaya dingin melintas di mata Mu Yu saat tanda hitam dan putih menghilang dalam sekejap. Rauh Ana menatap mata Mu Yu dan sejenak linglung. Dia menahan nafas dan mengalihkan pandangannya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sebuah kartu undangan emas terbang ke arah Mu Yu dan berhenti di depan Mu Yu. Ambil kartu undangan ini dan datanglah ke Stellar Pavilion tiga hari kemudian. Tentu saja akan ada seseorang yang menyambut Anda. Kalau begitu aku akan menunggu rekan dawis Mu Yu di Star Pavilion. Selamat tinggal. Beri aku kehangatan, beri aku kehangatan, gosok, gosok, gosok. Siaosuai melompat ke bahu Mu Yu dan melambaikan cakar kecilnya dengan bangga, menyentuh dada kecilnya untuk sementara waktu. Rauh Ana bingung dan jengkel. Dia menatap tajam ke arah Siaosuai dan kemudian meninggalkan Mu Residence. Seluruh aolah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, niat membunuh ini secara bertahap dikendalikan oleh Mu Yu. Bagaimana gerbang delapan bisa begitu tercelah? Mereka tidak bisa mengalahkannya dan masih ingin bekerja sama. Siaosuai berkata dengan nada meremehkan. Longteng juga keluar dan bertanya dengan bingung, Mu Yu, mereka jelas-jelas meremehkanmu. Mengapa kamu setuju untuk pergi ke Stellar Pavilion? Mengapa tidak? Tanda di sekitar tubuh Mu Yu berangsur-angsur menghilang. Ekspresinya sangat tenang. Jika saya tidak pergi, bagaimana saya bisa memberitahu mereka bahwa meremehkan orang lain adalah hal yang paling bodoh? Mu Yu membelai ekor Siaosuai dan berjalan keluar dari Mu Residence. Delapan gerbang tahu bahwa budidaya Mu Yu hanya pada tahap keluar tubuh. Mereka ingin membujuk Mu Yu untuk meninggalkan prasangka buruknya dan membantu Tian Buwais. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Mu Yu dan Tian Buwais mempunyai perseteruan yang tidak dapat didamaikan? Bantu Tian Buwais menunggu. Bermimpilah. Mu Yu masih membaca kompendium formasi arai dasar di halaman dengan penuminat. Ada ratusan fondasi susunan Conate yang bertumpuk di sampingnya. Fondasi susunan Conate ini bisa dikatakan sangat berharga. Semuanya diberikan kepada Mu Yu oleh Suge Xiao Sheng dan Tuan Lu. Fondasi susunan Conate di sini bernilai setidaknya puluhan ribu. Beberapa di antaranya yang lebih berharga bahkan bernilai ratusan ribu hingga beberapa juta. Jika seseorang melihat ratusan fondasi susunan Conate menumpuk di tanah seperti sampah, mereka pasti akan memarahi Mu Yu karena anak yang hilang. Konyol, apakah kamu memahami arai 8 trigram? Mu Yu menendang fondasi susunan Conate seperti sampah dan berjalan ke sisi Mu Hao. Wajah Mu Hao menunjukkan ekspresi gembira. Saudaraku, aku baru menyadari bahwa formasi susunan sangat kuat. Berapa tingkat keterampilan pembentukan susunan Anda? Apakah Anda berada pada level master arai Conate? Bagaimana menurutmu? Mu Yu duduk di atas batu roh emas hitam seukuran wastafel. Fondasi susunan Conate semacam ini relatif jarang, tetapi bagi Mu Yu, itu bukan masalah besar. Saya pikir Anda pasti seorang Conate arai master. Pedang dewa sejati Ying Chen Feng pasti telah mengajarimu banyak hal. Bagus sekali, cepat ajar saya cara mengatur arai. Mu Hao sepertinya telah menemukan benua baru dan tidak sabar untuk mempelajari formasi susunan. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Sudut mulut Mu Yu sedikit terangkat. Meskipun Mu Hao selalu tampak seperti sedang meminta pemukulan, dan kata-katanya masih tidak enak didengar, Mu Hao sangat percaya pada kekuatan Mu Yu sebagai murid dewa sejati. Ini adalah sesuatu yang membuat Mu Yu cukup puas. Adik laki-lakinya ini jauh lebih baik daripada murid-murid delapan gerbang yang sombong itu. Hanya berdasarkan poin ini saja, Mu Yu ingin mengasuh Mu Hao. Bukankah kamu baru saja meremehkan identitas seorang master arai? Mu Yu sengaja bertanya. Bukankah kamu bilang begitu? Dengan fondasi arai yang cukup, arai master tidak akan memiliki kekurangan apapun. Saudaraku, kamu luar biasa, memberiku begitu banyak fondasi susunan sekaligus. Saya tidak akan bisa menggunakan semuanya seumur hidup saya. Jika saya menjadi master arai, saya akan menjadi kultifator dengan kekuatan tempur terkuat. Aku pasti tak terkalahkan. Mu Hao melambaikan tangannya dan berkata. Tak terkalahkan. Jalanmu masih panjang. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Teknik arai dibagi menjadi banyak cabang. Misalnya, Mu Cheng Hong paling baik dalam menggunakan susunan ilusi. Susunan ilusinya dapat menipu semua orang, dan bahkan Conate Arai Masters tidak dapat mendeteksinya. Mu Cheng Hong telah menggunakan arai ilusi untuk membunuh Mu Ziming dalam pertempuran. Dia telah membodohi semua orang. Mu Yu masih mengaguminya. Saudaraku, jika aku mempelajari formasi susunan darimu, apakah aku akan dianggap setengah murid dewa sejati? Mata Mu Hao bersinar. Dewa sejati dari lapisan ketiga benua, Pedang Ying Chen Feng, pernah mengalahkan lima raja roh Yu Meng sendirian. Prestasi luar biasa seperti ini diketahui oleh semua orang. Bisa menjalin hubungan dengan dewa sejati sungguh merupakan suatu berkah. Menurut Mu Hao, Mu Yu bisa menjadi murid pribadi dewa sejati karena dia secara tidak sengaja menyalakan rumput liar di kuburan leluhur ketika dia mempersembahkan dupa kepada leluhurnya, sehingga menyebabkan banyak asap yang keluar. Tidak juga, tuanku tidak menerima begitu saja siapapun sebagai muridnya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Hingga saat ini, Pedang Ying Chen Feng hanya menerima Mu Yu dan beberapa orang lainnya, termasuk Kong Kong dan Miao Miao. Secara total, ia memiliki tujuh murid. Di antara ketujuh orang ini, belum lagi Kong Kong dan Miao Miao, lima lainnya adalah satu dari sejuta talenta, terutama Cheng Yan dan Luo Sang. Bakat mereka benar-benar dapat menghancurkan generasi muda dunia budidaya. Hanya saja mereka tidak setinggi Mu Yu. Cheng Yan dan Luo Sang tidak menduduki peringkat tinggi di papan peringkat abadi tertinggi, namun terkadang, papan peringkat tidak mewakili kekuatan sejati seseorang. Misalnya, Mu Yu hanya berada di peringkat ke-80, tetapi jika dia ingin naik papan peringkat, dia pasti akan mendapat peringkat lebih tinggi dari ini. Lalu jika aku menjadi muridmu, apakah aku akan menjadi murid besar Pedang Ying Chen Feng? Mu Hao terus bertanya. Aku saudaramu, mengapa aku harus menjadi muridmu? Kakek murid, apakah kamu ingin ayahmu memanggilku saudara? Mu Yu memukul kepala Mu Hao. Mu Hao menyentuh kepalanya dan mengerutu dengan tidak senang. Kemudian, dia memutar matanya dan berkata, baiklah, baiklah. Cepat ajari aku. Setelah saya mempelajari formasi susunan Dewa Sejati, saya tidak peduli apakah Anda mengakuinya atau tidak, saya akan merasa seperti saya adalah murid Dewa Sejati. Mu Yu tertawa. Gurunya tidak pernah mengajarinya formasi susunan apapun. Formasi susunannya pada dasarnya berasal dari Deadwood Daddy. Tentu saja, dia juga mendapat bantuan dari Dao Arai Surgawi dan Master Lu. Suan Arai, milik Deadwood Daddy adalah inti dari formasi susunan Mu Yu. Misalnya, formasi Arai seperti Win-Win Heart Linking Arai semuanya berasal dari Suan Arai. Namun, untuk membuat Mu Hao lebih termotivasi untuk mempelajari formasi susunan, Mu Yu tidak berencana untuk membeberkan hal ini. Dia membiarkan Mu Hao mempelajari formasi susunan dengan pemikiran ini. Mungkin dia akan benar-benar berhasil mempelajari formasi susunan. Belajar harus mempunyai tujuan. Mu Hao ingin memiliki hubungan dengan Dewa Sejati. Ini cukup memotivasi dia untuk mempelajari formasi susunan. Maka kamu harus mempelajarinya dengan serius. Jika kamu tidak mempelajari apapun, jangan beritahu orang lain bahwa aku mengajarimu formasi susunan. Jika tidak, tuanku dan aku tidak akan kehilangan muka. Apakah kamu mengerti? Mu Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Deadwood Daddy juga merupakan Master Mu Yu. Namun, Mu Hao sama seperti orang lain. Dia hanya memperhatikan Master pertama Mu Yu, Jian Ying Chen Feng, dan mengabaikan Deadwood Evergreen. Oleh karena itu, ketika Mu Yu mengatakan ini, dia tidak merasa seperti sedang menipu Mu Hao. Ya, saya tidak akan kehilangan muka sebagai Dewa Sejati. Kata Mu Hao dengan wajah serius. Kakak Mu Yu, aku juga ingin belajar. Ajari aku? Oke. Mu Xin berlari masuk dari luar dan memeluk leher Mu Yu. Mengajar, mengajar. Mu Yu mencubit pipi Mu Xin dan tersenyum tak berdaya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak kultifator yang membanjiri kota Clearwater. Mereka semua ingin melihat pertarungan antara si Kong Ki Wen, Tian Bu Chi, dan Mu Yu. Namun, tidak ada seorang pun yang membudidayakan diri sendiri yang mengetahui bahwa kota Clearwater sedang berada dalam kekacauan. Pada saat ini, delapan gerbang telah memutuskan untuk bergabung untuk membantu Tian Bu Chi menangani si Kong Ki Wen. Mereka ingin Mu Yu bergabung dengan mereka terutama karena kakak laki-laki Mu Yu, Mu King Fan, juga dikalahkan oleh si Kong Ki Wen. Delapan gerbang percaya bahwa Mu Yu, yang hanya berada di tahap keluar tubuh surga ke-9, tidak punya pilihan lain selain bekerja dengan mereka. Stellar Pavilion adalah milik perusahaan perdagangan jutaan dolar. Karena pertarungan antara tiga dewa ekstrim akan menarik banyak kultifator mandiri, hal ini akan membawa peluang bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, perusahaan perdagangan jutaan dolar tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Mereka sengaja merenovasi Stellar Pavilion agar lebih indah dan elegan. Pavilion kecil ini diperluas oleh mereka dan sekarang, menjadi gedung tertinggi di seluruh kota Clearwater. Dari lantai atas Stellar Pavilion, orang dapat melihat seluruh lanskap Clearwater City. Tidak hanya itu, ada juga susunan aneh yang dipasang di lantai atas Stellar Pavilion. Di sini, seseorang dapat memperbesar pemandangan di sudut kota Clearwater. Bahkan mereka yang melihat ke tanah dari langit akan merasa seperti berada tepat di depannya. Pada saat yang sama, perusahaan perdagangan jutaan dolar sering merilis informasi tentang dewa ekstrim secara gratis. Si Kong Ki Wen dan dua dewa ekstrim lainnya bukan satu-satunya yang berada di papan peringkat abadi ekstrim. Ada banyak orang berbakat lainnya, tapi mereka tidak semenarik si Kong Ki Wen. Manusia selalu penasaran dengan yang kuat. Oleh karena itu, banyak kultifator mandiri akan datang ke Stellar Pavilion untuk memahami perubahan pada dewa ekstrim. Ada total 36 lantai di Stellar Pavilion. Pemandangan di tiap lantai berbeda dan harganya pun berbeda. Harga di lantai paling atas tentu saja adalah yang tertinggi. Mereka yang bisa naik ke lantai terakhir biasanya adalah orang yang mengembangkan diri dengan status dan uang. Meskipun para kultifator mandiri dapat terbang dan mereka dapat melihat kota Clearwater kapanpun mereka mau, seringkali, mereka tidak sedang melihat pemandangan. Sebaliknya, mereka melihat keadaan pikiran mereka dan apa yang telah mereka lihat. Tempat ini seperti pusat gosip. Banyak berita aneh tentang dunia kultifasi datang dari sini. Tidak hanya itu, seseorang juga bisa mengenal banyak orang yang berkultifasi mandiri. Stellar Pavilion dijaga ketat. Di wilayah Stellar Pavilion, kultifator mandiri tidak diizinkan terbang. Stellar Pavilion dipenuhi orang setiap hari. Bisnis sedang booming. Kultifator mandiri yang kaya akan memilih untuk duduk di lantai paling atas Stellar Pavilion. Itu adalah simbol status dan identitas. Namun, lantai atas Stellar Pavilion sudah dipesan hari ini. Tidak ada yang bisa naik. 522. Saya Tuan Muda dari Villa Seribu Burung. Beraninya Anda tidak membiarkan saya naik ke lantai atas. Seorang pemuda berwajah kuda bertanya dengan marah. Ada dua penjaga di lantai atas Stellar Pavilion. Mereka berdua berada di tahap Nas Censol. Mereka sama sekali tidak panik saat menghadapi Tuan Muda Villa Seribu Burung. Lagi pula, perusahaan bernilai 1 juta dolar itu tidak bisa dianggap enteng. Tuan Muda, lantai atas Stellar Pavilion sudah dipesan. Masih ada kursi di lantai 34. Anda bisa memilih lantai 34. Penjaga itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa naik meski aku membayar 10 ribu baturoh. Pemuda berwajah kuda itu berkata dengan marah. Maaf, ini bukan masalah uang. Anda bisa memilih lantai 34. Sikap penjaga itu sangat dingin. Pemuda berwajah kuda itu bernama Maseng Tian. Dia sangat marah. Tau San Bert Villa dianggap sebagai sekte kelas 2 teratas di dunia budidaya. Sayangnya, perusahaan bernilai 1 juta dolar itu tidak membelinya sama sekali. Kebisingan Maseng Tian menarik banyak orang yang membudidayakan diri untuk menonton. Semua orang sangat penasaran dengan Stellar Pavilion yang dipesan hari ini. Siapa yang begitu murah hati memesan lantai atas Stellar Pavilion? Perlu diketahui bahwa setiap lantai Stellar Pavilion sangat besar dan dapat menampung ratusan orang. Orang-orang di lantai paling atas biasanya menghabiskan seribu baturoh untuk naik selama 2 jam. Jika seseorang ingin memesan lantai paling atas, mustahil melakukannya tanpa ratusan ribu baturoh. Terkadang, seseorang dapat memperoleh banyak informasi di sini dalam 2 jam. Banyak informasi yang harganya jauh lebih dari seribu baturoh. Namun, pada saat ini, seorang pemuda tampan perlahan berjalan dari bawah. Dia memegang undangan emas di tangannya dan terlihat sangat acuh-ta'acuh. Di sampingnya ada seorang pelayan Stellar Pavilion. Tuan, mohon tunggu sebentar. Pelayan berlari mendekat dan berbisik kepada penjaga di atas lantai 36. Ketika penjaga berwajah dingin itu melihat undangan emas di tangan pemuda itu, ekspresinya menjadi serius. Dia segera tersenyum hormat dan pergi menyambutnya. Tuan, silakan naik ke atas. Semua penggarap di lantai 35 mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti siapa pemuda tampan di depan mereka ini. Kenapa dia bisa naik dan aku tidak? Mas Seng Tian bahkan lebih tidak bahagia sekarang. Dia bertanya dengan keras. Tuan ini punya undangan di tangannya. Tentu saja, dia bisa naik. Penjaga itu berubah menjadi ekspresi acuh-ta'acuh lagi. Berapa biaya untuk membeli undangan? Saya juga bersedia membelinya. Mas Seng Tian mengeluarkan liontin batu giyok hitam, yang merupakan bukti dari perusahaan sejuta baturoh, menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan uang. Kamu tidak bisa membeli undangan dengan uang. Selain itu, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di lantai paling atas. Penjaga itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mas Seng Tian kesal dengan sikap menghina penjaga itu. Kalau begitu, beritahu saya siapa yang ada di lantai paling atas. Saya tidak percaya ada orang yang saya, Mas Seng Tian, tidak sanggup menyinggung perasaannya. Lantai paling atas telah disediakan oleh gerbang delapan, dan orang yang baru saja naik adalah murid dewa sejati. Apakah kamu yakin mampu memprovokasi mereka? Mata penjaga itu menunjukkan sedikit ejekan. Ekspresi marah Mas Seng Tian tiba-tiba membeku. Dia melirik ke atas dengan rasa takut. Akhirnya, dia menelan ludahnya, melihat sekeliling dengan perasaan bersalah, dan dengan cepat menghilang kekerumunan penonton. Muyu perlahan menaiki tangga. Saat ini, sudah ada lebih dari 30 orang yang menunggunya di lantai atas telar pavilion. Ketika dia naik ke atas, lebih dari 30 pasang mata tertuju padanya. Di antara 30 orang ini, tingkat kultivasi terendah berada pada tahap keluar tubuh, dan 7 atau 8 di antaranya berada pada tahap pemutusan roh. Muyu tidak mengenal banyak orang, hanya sedikit. Rauh Ana memandang Muyu dengan tatapan tidak ramah dari jauh. Tingkat budidayanya dianggap lemah di antara orang-orang ini. Namun, perimengsin berdiri di sampingnya, dan budidaya perimengsin ini berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap keluar tubuh. Haha, kakak Muyu, kamu di sini. Singgau berjalan mendekat dan menepuk bahu Muyu. Singgau juga berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap keluar tubuh. Dia adalah saudara laki-laki kailai dan juga orang yang berakal sehat. Muyu memiliki kesan yang baik padanya. Muyu tidak mengenal yang lain. Banyak orang memandang Muyu dengan mata penuh provokasi. Reputasi murid dewa sejati terlalu besar, dan hal ini menyebabkan banyak orang ingin membuktikan diri dengan mengalahkan murid dewa sejati. Orang yang mampu mengalahkan murid dewa sejati pasti akan menarik perhatian dunia budidaya. Saudara Singgau, bagaimana kabarmu? Muyu tersenyum dan berkata dengan santai. Dia tidak melihat Tian Bu Tunggu di sini. Peri Mengsin berjalan mendekat dan mengangguk pada Muyu dengan senyum ramah. Munculnya Muyu di sini berarti Taoist Muyu sudah melepaskan dendammu pada Tian Bu Tunggu. Selama kita membantu Tian Bu Tunggu mengalahkan si Kong Ki Wen dan membangunkan mereka yang disakiti oleh si Kong Ki Wen, maka kakak laki-laki Daoist Muyu, Mu King Fan, juga akan bangun. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang senang. Ya, Saudara Muyu bersedia datang ke sini. Anda memang orang yang benar. Singgau tersenyum dan setuju. Bagaimana dengan Tian Bu Tunggu? Muyu bertanya dengan tenang. Sebelum Mengsin dapat berbicara, seorang pria tahap pemutusan roh menyela. Tuan muda keluarga saya belum datang ke Clearwater City. Saya yang bertanggung jawab di sini. Saya Tian. Aku tidak tertarik mengetahui namamu. Muyu berkata dengan sederhana. Orang-orang dari Stargate tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah pria itu menjadi gelap. Murid Dewa Sejati pasti banyak bicara. Kamu sangat sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu hebat hanya karena Anda berada di tahap keluar tubuh? Aura Spirit Saffering Stage mengalir ke arah Muyu. Pria dari Stargate ingin memamerkan kekuatannya kepada Muyu. Namun, Muyu bahkan tidak memandangnya. Dia berjalan perlahan ke kursi dan duduk. Dia dengan tenang menuang secangkir Teo untuk dirinya sendiri. Ekspresi semua orang berubah. Pria dari gerbang bintang berada di surga pertama dari tahap pemutusan roh sementara Muyu hanya berada di surga ke-9 dari tahap keluar tubuh. Namun, Muyu bersikap seolah dia tidak melihatnya. Bahkan Meng Xin dan Xing Gao tidak dapat melakukan ini. Xing Gao melihat situasinya tidak tepat dan segera mencoba menengahi. Tian Ke Yu, tolong jangan marah. Kita di sini hari ini karena musuh bersama kita, si Kong Ki Wen. Karena Muyu ada di sini, itu berarti dia bersedia membantu Tian Bu tunggu. Kita harus bernegosiasi secara damai. Tian Ke Yu mendengus. Jika kami ingin mengalahkan si Kong Ki Wen, kami hanya bisa mengandalkan tuan muda keluarga saya. Namun, aku tidak ingin mendengar orang-orang berbicara besar dan mencoba menantang tuan muda keluargaku. Apa yang dia lakukan di depan tuan muda keluargaku? Muyu perlahan mengangkat kepalanya dan mencibir. Jadi prestise tuan muda keluargamu dibangun dengan bantuan orang lain. Apakah karena tanpa bantuan orang lain, Tian Bu White tidak berani melawan si Kong Ki Wen? Apakah hanya itu yang dimiliki Tian Bu White? Wajah Tian Ke Yu menjadi gelap. Tuan muda keluargaku memiliki kekuatan untuk melawan si Kong Ki Wen. Dia tidak seperti seseorang yang hanya tahu bagaimana berbicara besar. Jika aku mendengar ada orang yang tidak menghormati tuan muda keluargaku lagi, aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Saya ingin memberitahu beberapa orang bahwa jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka harus tutup mulut. Semua orang memandang Tian Ke Yu dan Muyu dengan ekspresi tidak yakin. Masalah hari ini awalnya membahas bagaimana menangani si Kong Ki Wen, tetapi Muyu dan sekte bintang surgawi memiliki dendam lama. Begitu kedua belah pihak tiba, suasana menjadi mencekam. Berapa peringkat abadi ekstrimmu lagi? Muyu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Tian Ke Yu berusia tiga puluhan dan juga merupakan anggota dari peringkat abadi yang ekstrim. Dia dengan bangga membusungkan dadanya. Biar ku beritahu, aku berada di peringkat abadi yang ekstrim. Lupakan saja, aku tidak tertarik. Mata Muyu berbinar. Formasi rune di bawah kakinya melonjak dan berubah menjadi dua rune hitam dan putih yang langsung menyebar ke kaki Tian Ke Yu. Tian Ke Yu mengerutkan kening dan mencibir. Saat dia mengangkat tangannya dan hendak memberi pelajaran pada Muyu, dia merasakan sakit di dadanya. Pedang yang bersinar dengan cahaya hijau keluar dari dadanya. Pedang Ki yang kuat langsung menghancurkan hatinya. Pedang muling melahap kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan. Kamu, bagaimana ini mungkin? Tian Ke Yu membuka matanya lebar-lebar dan ingin berbalik, tapi Muyu tidak ada di belakangnya. Dia sudah duduk kembali. Kamu benar. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus tutup mulut. Niat membunuh Muyu sangat kuat. Semua orang merasakan tekanan yang mengerikan. Dia adalah master sekte dari formasi glipsek dan memiliki teknik formasi yang kuat. Bahkan jika budidayanya hanya berada di alam luar tubuh tingkat sembilan, bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat si Kong Ki Wen merasa terancam bisa begitu sederhana? Muyu tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang dari Stargate. Bang! Tubuh Tian Ke Yu terjatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan hidupnya telah terkuras abis. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya putih samar muncul dari tubuh Tian Ke Yu dan menghilang ke tubuh Muyu. Kesunyian! Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Muyu, yang berada di alam keluar tubuh tingkat sembilan, akan dapat langsung membunuh Tian Ke Yu, yang berada di doppelganger tingkat pertama. Apakah itu perimengsin, singgau, atau anggota lain dari delapan gerbang yang memusuhi Muyu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tian Ke Yu adalah seorang dewa tertinggi yang sangat berbakat dari gerbang bintang. Dia berada di tingkat pertama dari tahap pemutusan roh dan menduduki peringkat 61 di papan peringkat abadi tertinggi. Kekuatannya jelas berada di lima besar di antara semua orang di sini. Namun, orang berbakat seperti itu bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depan Muyu. Muyu hanya berada di alam luar tubuh tingkat ke sembilan. Bahkan jika Tian Ke Yu baru saja menerobos ke tahap pemutusan roh belum lama ini, dia masih jauh dari seseorang di alam luar tubuh tingkat sembilan. Namun, Muyu menggunakan fakta untuk menunjukkan kepada semua orang betapa monster sebenarnya. Simbol keabadian tertinggi di lengan Tian Ke Yu dengan cepat bergegas menuju Muyu. Muyu mengulurkan tangannya dan tidak menghalanginya. Tidak ada simbol keabadian tertinggi di pergelangan tangannya, tetapi angka 61 tercetak di sana. Badut. Muyu melirik yang lain dengan acuh tak acuh. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa jika kamu meremehkan orang lain, kamu tidak akan menjadi lebih baik dari bajingan sombong ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu berasal dari delapan gerbang? Anda ingin saya membantu Tian Bu? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa saya akan berkompromi? Semua orang saling memandang dengan ekspresi jelek. Mereka mengira kemunculan Muyu di sini berarti dia bersedia membantu Tian Bu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Muyu akan langsung membunuh Tian Kei Yu dari gerbang bintang. Mata Rau Ana dipenuhi kepanikan. Dia tiba-tiba teringat bahwa tiga hari yang lalu di kediaman Muyu, dia memberitahu Muyu bahwa dia bukan tandingan Tian Bu dan Sikong Kiwen karena dia tahu bahwa budidaya Muyu hanya berada di alam luar tubuh tingkat 9. Namun, Muyu, yang berada di alam luar tubuh tingkat 9, memiliki kemampuan untuk langsung membunuh seorang kultifator tahap pemutusan roh. Jika dia ingin membunuh Rau Ana saat itu, dengan budidaya Rau Ana di alam luar tubuh tingkat kelima, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Muyu? Rau Ana mengerti bahwa Muyu telah menunjukkan belas kasihannya. Kalau tidak, dengan sikap menghinanya saat itu, dia tidak akan bisa keluar dari kediamanmu. Tian Kei Yu tidak lagi berada di papan peringkat abadi tertinggi. Apakah ada di antara kalian yang ingin membalaskan dendamnya? Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang mengatakan apapun. Sebenarnya, Muyu dan Tian Kei Yu adalah dewa tertinggi. Hidup dan mati di papan peringkat abadi tertinggi ditentukan oleh takdir. Muyu membunuh Tian Kei Yu dan mendapatkan simbol keabadian tertingginya. Ini adalah hal yang sangat normal. Kalau begitu, bantu aku memberitahu Tian Bu bahwa aku pasti akan membunuhnya. Muyu berbalik dengan dingin dan berjalan menuju tangga. 523 Muyu tidak merasa bersalah karena membunuh orang-orang dari Stargate. Dia tidak membunuh si Kong Gaoming karena dia tidak cukup mengenal si Kong Kiwen. Dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Dia membunuh Tian Kei Yu karena dia tahu surga tidak menunggu harimau munafik dan tersenyum ini. Dia dan Tian Bu tunggu berada dalam situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Tian Bu tunggu akan melakukan apa saja untuk membalas dendam padanya. Sekarang dia tahu Muyu punya keluarga. Keluarga Muyu akan menjadi sasaran balas dendam Tian Bu White. Membunuh anggota gerbang bintang berarti keluarga Mu akan berkurang satu ancamannya. Muyu tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarga Mu. Dia sudah memikirkannya. Setelah ini selesai, dia akan membiarkan Sekte Arai melindungi keluargamu. Sekarang dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Jimat Arai. Sekte Arai pasti akan menjadi pendukung terbaik keluargamu. Berita kematian Tian Kei Yu di pavilion bintang tidak menyebar karena orang-orang dari delapan Sekte tahu bahwa itu adalah hal yang sangat memalukan. Namun, perubahan peringkat abadi tertinggi tidak dapat disembunyikan karena Tian Kei Yu, yang semula berada di peringkat 61, telah meninggal dan digantikan oleh Muyu. Tidak ada yang menyangka bahwa Muyu benar-benar akan mengalahkan Tian Kei Yu dan melompat dari peringkat 80 ke peringkat 61. Rumor pertarungan antara tiga dewa tertinggi masih menyebar di Clearwater City. Namun, yang paling banyak dibicarakan adalah tahap pemutusan roh Sikong Kiwen dan surga tidak menunggu. Tidak ada yang terlalu memikirkan Muyu, yang berada di surga ke-9 dari tahap keluar tubuh. Mereka tidak tahu bahwa Muyu telah membunuh Tian Kei Yu dalam satu gerakan, jadi Muyu masih diremehkan. Mu Residen telah menjadi objek wisata. Banyak orang yang berkultivasi secara sengaja atau tidak sengaja berhenti di depan kediamanmu, ingin melihat kemuliaan murid dewa sejati. Semakin banyak Sekte terkenal ingin mengunjungi Muyu. Pada awalnya, Muyu menolak mereka, tetapi setelah memikirkan situasi saat ini, lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lagi. Karena ada kultifator kuat yang bersedia menunjukkan niat baik kepada keluargamu, Muyu menyetujui kunjungan mereka. Namun, dia menyerahkan masalah ini kepada kakek dan ayahnya untuk ditangani sementara dia fokus mengajar Mu Hao tentang formasi susunan. Harus dikatakan bahwa Mu Hao benar-benar memiliki bakat hebat dalam formasi. Mungkin itu demi menjadi murid dewa sejati, tapi dia belajar dengan sangat serius, dan juga memahami banyak teknik pembentukan cahaya. Dengan kurang dari 10 hari tersisa hingga tanggal 6 Juni Muyu memutuskan untuk keluar dan melihat situasi di Clearwater City. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Sekarang, banyak orang yang memperhatikan kediaman Muyu seperti paparazzi, ingin melihat wajah aslinya. Oleh karena itu, Muyu memilih menggunakan aray untuk mengubah penampilannya dan berjalan sendirian di jalan. Ketika dia berbelok di jalan, dia melihat seseorang yang tidak dia duga akan ditemuinya. Datang! Jangan lewatkan jika Anda lewat! Siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara tiga jenius di puncak tahap keabadian ekstrim? Semuanya! Jangan ragu untuk memasang taruhan Anda! Anda pasti akan menang! Anda akan menjadi agen tunggal! Saya jamin kredibilitas Anda! Saya tidak akan menipu siapapun! Seorang pria kurus seperti monyet berteriak sekuat tenaga di jalan. Di sampingnya, ada dua orang penjaga toko yang membagikan brosur kepada para penggarap mandiri yang lewat, menarik perhatian banyak penggarap mandiri. Muyu memandang pria kurus dengan mulut lancip dan pipi monyet dengan heran. Dia tidak asing dengan pria ini dan bahkan pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Dia adalah murid sekte jahat yang suka berjudi, Dubying. Dubying kecanduan judi, dan dia memiliki, Evil Die, tertinggi di tangannya. Dikatakan bahwa, Evil Die, adalah harta perjudian yang dibuat secara pribadi oleh Sye Bulau. Tidak ada dadu yang berani menang melawan, Evil Die. Muyu pernah ditipu oleh Dubying sebelumnya, namun pada akhirnya, tipuannya terbongkar oleh Deadwood Daddy. Di belakang Dubying ada rumah judi, dan tulisan, Judi harus menang, tertulis di rumah judi itu. Saat ini, banyak orang yang membudidayakan diri yang hilir mudik di dalam rumah judi, dan suasananya sangat ramai. Muyu mengambil brosur di tanah. Di brosur tersebut terdapat informasi tiga orang yang ditulis dengan tulisan tangan flamboyan, termasuk saran untuk memasang taruhan dan analisis peluang. Judulnya, Rumah Judi Dubying, Cara Menghasilkan Uang Dengan Meningkatkan Batu Roh. Sikong Kiwen Pendahuluan, kuda hitam keluarga Sikong kota Clearwater, jenius dengan potensi paling besar di peringkat abadi tertinggi, peringkat ke-51 di peringkat abadi tertinggi. Hingga saat ini, belum ada yang mendengar dia kalah. Dari orang yang tidak dikenal hingga orang terkenal, dia memiliki masa depan yang cerah dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari sembilan dewa tertinggi. Kultivasi, tahap enam dari tahap pemutusan roh. Peluang, satu banding dua. Saran, seekor burung finiks emas terbang keluar dari kandang ayam, dan kemungkinan besar pemenang akhirnya. Penantian Surga Pendahuluan, Tuan Muda Gerbang Bintang, salah satu dari delapan gerbang, penerus gerbang bintang di masa depan, berada di peringkat ke-50 dalam peringkat abadi tertinggi. Hingga saat ini, belum ada yang mendengar dia kalah. Kekuatannya tidak terduga. Sebagai Tuan Muda Starget, dia berbudaya, anggun, dan sopan. Kultivasi, tahap enam dari tahap pemutusan roh. Peluang, satu banding dua. Saran, seseorang yang mengutuki ibunya sampai mati ketika ia baru saja dilahirkan. Bahkan surga pun tidak ingin melihatnya. Siapa yang bisa mengendalikannya? Mungkin itu si Kong Ki Wen. Kita lihat saja. Muyu. Pendahuluan, murid pedang dewa sejati surga ketiga Ying Chen Feng, murid pohon layu raja racun dari Sekte Kuali Pil. Orang pertama yang keluar dari lembah pohon layu yang terkenal itu. Dia pernah membunuh seorang penggarap tahap jiwa baru lahir selama periode jindan. Dia mengendarai dragon fin yang berbentuk naga di sekitar pulau Periterapung dan membuat kekacauan di Pil Kau Dron Sek. Dia bahkan menyatu dengan Pil tidak lengkap bermutu tinggi. Pengkhianat umat manusia yang melepaskan Raja Iblis, pahlawan umat manusia yang mengalahkan Iblis. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kultivasi, tahap ke sembilan tahap keluar tubuh. Peluang, satu hingga sepuluh. Saran, bintang masa depan, budidayanya terlalu lemah. Penggemar sejati, tolong beri dorongan. Mereka yang ingin kaya, silakan pergi. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat kata, pergi. Saran Dubi Ying adalah, penggemar sejati, tolong beri semangat. Yang ingin kaya, silakan keluar. Apakah dia begitu pesimis terhadapnya? Kemungkinannya adalah satu banding sepuluh, yang berarti jika seseorang bertaruh sepuluh ribu batu spiritual pada Muyu untuk menang, dan Muyu benar-benar menang pada akhirnya, orang itu akan mendapatkan seratus ribu batu spiritual. Peluang Muyu adalah yang tertinggi, yang berarti orang-orang di rumah judi tidak menganggapnya tinggi. Mereka mengira peluangnya untuk menang adalah yang paling rendah. Jika tidak, mereka tidak akan menawarkan peluang sepuluh kali lipat. Orang-orang di rumah judi sangat menghargai si Kongkiwen dan surga menunggu surga, tetapi mereka tidak bisa mengatakan siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, jadi kemungkinannya sama. Untuk rumah judi antar penggarap, tidak ada kemungkinan untuk mengingkari taruhan. Mereka juga tidak mengizinkan satu orang bertaruh lebih dari satu taruhan. Mereka menggunakan darah petani untuk membuktikan identitas mereka dan menandatangani kontrak. Itu tidak mungkin dipalsukan. Meskipun orang-orang dari golongan jahat sangat tidak bisa diandalkan, jika menyangkut batu spiritual, mereka akan sangat memperhatikan prinsip-prinsip mereka. Bayangkan saja, neraka di bumi, dari golongan jahat. Mereka tidak akan menipu, dan tidak perlu khawatir Dubi Ying akan kabur membawa uang itu. Muyu mendengar bahwa sebagian besar rumah judi di tiga benua dibuka oleh orang-orang dari faksi jahat, dan Dubi Ying bertanggung jawab atas mereka. Muyu tidak tertarik dengan hal membosankan seperti ini. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun, diskusi beberapa kultifator di sekitarnya terdengar di telinganya. Apakah kamu mendengar? Mu Tianhe dan si Kong Gaoming sedang bertarung di rumah judi sekarang. Mu Tianhe mendengar bahwa terlalu sedikit orang yang bertaruh pada cucunya, jadi dia dengan marah datang untuk mendukung cucunya. Mu Tianhe terlalu naif. Masa depan cucunya, Muyu, mungkin tidak pasti, tetapi dia hanya seorang kultifator tubuh tingkat sembilan. Bagaimana dia bisa bertarung dengan si Kong Kiwen dan surga yang menunggu surga? Alis Muyu berkerut. Mengapa kakeknya datang ke tempat yang begitu kotor? Dia khawatir si Kong Gaoming akan melakukan sesuatu pada kakeknya, jadi dia buru-buru masuk ke rumah judi taruhan harus menang. Rumah judi itu cukup luas dan terang. Ada berbagai macam penggarap di rumah judi. Ada banyak wanita cantik berpakaian minim membawa sake ke sana kemari. Ada juga beberapa pekerja di rumah judi yang menjelaskan dan menganalisa situasi terkini para penggarap yang hendak memasang taruhannya. Ekspresi serius mereka sangat aneh. Saat ini, para penggarap di rumah judi sedang menunjuk kedua orang di tengah. Salah satunya adalah Mu Tianhe berambut putih, dan yang lainnya adalah si Kong Gaoming yang arogan. Si Kong Kiwen telah berada di Clearwater City selama beberapa hari terakhir, dan banyak orang telah melihatnya. Dengan dukungan putranya, si Kong Gaoming sangat flamboyan. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata, rendah hati. Suasananya sangat tidak harmonis. Si Kong Gaoming, apakah gigimu sudah tumbuh kembali? Mu Tianhe bertanya dengan dingin. Si Kong Gaoming telah diberi pelajaran oleh Mu Yu di masa lalu, dan giginya telah copot. Namun, kini kondisinya sempurna. Dia pasti mempunyai mulut yang penuh dengan gigi palsu. Mu Tianhe, jangan terlalu senang. Apakah menurut Anda cucu Anda akan menang? Saat cucumu mati di tangan putraku, itu akan menjadi hari di mana keluarga Mumu Binasa. Si Kong Gaoming berkata dengan sengit. Saat ini, si Kong Gaoming tidak berani mengambil tindakan terhadap Mu Tianhe. Ada berbagai macam kultifator di rumah judi, dan ada beberapa dari mereka yang berada di tahap keluar tubuh. Jika dia bergerak secara terbuka, dia pasti akan dihentikan. Banyak kultifator bahkan bersedia melindungi Mu Tianhe dengan imbalan bantuan dari murid dewa sejati. Bantuan ini sangat berharga. Huff, kalau begitu ayo kita coba. Saya percaya pada cucu saya. Mu Tianhe hanya memiliki pamanmu, yang memiliki tingkat kultifasi rendah, di sisinya, tapi dia tidak takut. Kamu percaya pada cucumu, dan kamu memasukkan sepuluh ribu batu spiritual. Sangat pelit, si Kong Gaoming tertawa dan memandangi tiga pilar berongga transparan di tengah rumah judi dengan ekspresi mengejek. Setiap pilar transparan berdiameter sekitar satu meter, dan tingginya mencapai langit-langit. Ada titik cahaya warna-warni yang mengambang di dalamnya, dan setiap titik cahaya hanya seukuran sebutir pasir. Titik cahaya terdiri dari pola susunan, dan setiap titik cahaya berisi informasi dari seorang kultifator yang telah menempatkan batu spiritualnya. Di depan setiap pilar cahaya, ada susunan miniatur. Orang yang memasang taruhannya hanya perlu menempatkan batu spiritualnya ke dalam susunan di depan pilar cahaya, dan menambahkan setetes darahnya sendiri. Arai tersebut kemudian akan mengambil semua batu spiritual dan secara otomatis membuat titik cahaya yang melayang ke dalam pilar. Warna titik cahaya yang berbeda mewakili jumlah batu spiritual yang berbeda yang ditempatkan, dan tujuh warna adalah standarnya. Titik lampu merah melambangkan taruhan seratus batu spiritual, titik lampu oranye melambangkan taruhan seribu batu spiritual, titik lampu kuning melambangkan taruhan seratus ribu batu spiritual, titik lampu hijau melambangkan taruhan seratus ribu batu spiritual, titik cahaya cian melambangkan taruhan satu juta batu spiritual, titik cahaya biru mewakili taruhan sepuluh juta batu spiritual, dan titik cahaya ungu mewakili taruhan lima puluh juta batu spiritual. Muyu tidak terbiasa dengan susunan taruhan ini, dan dia bahkan akrab dengan cara pengaturannya. Dia takut orang-orang di rumah judi telah mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang-orang dari fraksi arai untuk menjebak mereka. Saat ini, pilar dengan Sikong Kiwen memiliki warna paling banyak dan titik terang paling banyak. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, mulai dari merah hingga cian, dan bahkan ada titik cahaya biru yang mewakili taruhan sepuluh juta batu spiritual. Pilar Tian Buwai tidak kalah dengan pilar Sikong Kiwen, dan juga terdapat titik cahaya biru. Di sisi lain, pilar transparan Muyu sangat buruk. Hanya ada tiga puluh titik lampu merah, selusin titik lampu oranye, dan satu titik lampu kuning yang ditempatkan Mu Tianhe. Dibandingkan dengan dua lainnya, dia hanya kerdil. Potensi Muyu sangat besar, namun dalam kompetisi ini, tidak ada yang optimis padanya. Sekalipun peluangnya sangat tinggi, masih sangat sedikit orang yang bertaruh agar dia menang. Meskipun peringkat Muyu telah naik ke peringkat 61 beberapa hari yang lalu, jika budidayanya belum mencapai tahap pemutusan roh, mustahil baginya untuk dibandingkan dengan kuda hitam Sikong Kiwen dan tuan muda gerbang bintang, Tian Buwai. 524. Mu Tianhe sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa cucunya dipandang rendah di rumah juditaruhan harus menang di kota Clearwater, dia segera mengeluarkan 10 ribu batu spiritual untuk membantu. Namun, ketika dia melihat pilar Sikong Kiwen dan surga Buwai, dan kemudian melihat titik cahaya Muyu, dia segera mengerti bahwa 10 ribu batu spiritual hanyalah setetes dalam ember. Sebenarnya, hal itu terkesan sedikit konyol. Tidak peduli seberapa kuat Muyu, dia tidak bisa menandingi Sikong Kiwen dan Tian Buwai, yang berada di tahap pemutusan roh. Tidak ada seorang pun yang rela membiarkan batu spiritualnya terbuang sia-sia. Lalu berapa taruhanmu? Mu Tianhe bertanya dengan marah. 10 juta. Sikong Gaoming memandang Mu Tianhe dengan bangga. 10 juta hanyalah jumlah kecil bagi Sikong Gaoming. Meskipun klanmu mengambil kembali sebagian asetnya, dia tetap menjadi orang terkaya di kota Clearwater. Bisnisnya tidak hanya di Clearwater City, tetapi juga di wilayah lain di Tiga Benua. Mu Tianhe sangat marah. Dengan situasi klanmu saat ini, mereka tidak bisa mengeluarkan 10 juta sekaligus. Bahkan jika mereka mengeluarkan 1 juta, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. 10 ribu batu spiritual yang dia pertaruhkan bahkan bukan sebagian kecil dari apa yang dimiliki Sikong Gaoming. Itu tidak ada bandingannya. Dengan kultivasi cucumu yang keluar dari tubuh tahap 9, dia berani menantang anakku. Dia pasti lelah hidup. Jika Anda bertanya kepada saya, saya akan mengatakannya. Mengapa kamu tidak mempertaruhkan seluruh asetmu pada anakku saja? Dengan cara ini, klanmu Anda masih bisa menghasilkan banyak uang tanpa Muyu. Lumayan kalau Anda bisa mengandalkan nyawa cucu Anda untuk menghasilkan uang. Sikong Gaoming sangat sombong. Kamu bertindak terlalu jauh. Mu Tianhe melangkah maju dengan marah. Namun, seorang pria parubaya di tahap 9 keluar tubuh tiba-tiba muncul di belakang Sikong Gaoming dan menatap Mu Tianhe dengan dingin. Dua penjaga out-of-body stage, Elefe Seksin dan Gou Zeng Yang, telah pergi. Mereka digantikan oleh seseorang yang lebih berkuasa. Sikong Gaoming tertawa dengan arogan. Kultivasi cucumu hanya setingkat dengan pengikutku. Apakah klanmu benar-benar menganggapmu hebat? Ekspresi Mu Tianhe sedikit berubah. Merasakan aura keagungan pihak lain, dia dengan cepat mundur dua langkah. Dia tidak menyangka bahwa Sikong Kiwen akan menemukan Sikong Gaoming sebagai pengikut di alam keluar tubuh lapisan surgawi ke-9. Di sisi lain, alam pendirian yayasan Mu Tianhe, paman mubagaikan langit dan bumi. Apa, kakek dari murid dewa sejati bahkan tidak memiliki pengikut yang baik. Jangan terbunuh di jalanan di masa depan tanpa menyadarinya. Sikong Gaoming tertawa tidak bermoral. Muyu menatap wajah Sikong Gaoming dan hanya ingin mencabut gigi orang ini lagi. Belum lama ini, dia secara langsung membunuh Tian Kei Yu tahap pemutusan roh. Sayangnya, Sikong Gaoming tidak mengetahui hal tersebut. Jika tidak, bahkan jika dia diberi seratus nyali, dia tidak akan berani memprovokasi Mu Tianhe. Muyu sedang memikirkan apakah dia harus keluar lagi, tetapi pada saat ini, sebuah suara lembut memasuki telinga Muyu. Yang berdaulat, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Muyu menoleh karena terkejut dan bertemu dengan wajah familiar Tuan Lu. Dia tidak menyangka akan melihat Tuan Lu di sini. Tuan Lu, mengapa kamu datang ke sini? Muyu terkejut. Tuan Lu adalah tetua yang paling banyak membantu Muyu di fraksi arai. Dia juga seorang master arai siantian tahap pemutusan roh. Meskipun Muyu menggunakan susunan ilusi untuk mengubah penampilannya, dia masih memiliki aura khusus dari penguasa sekte jimat arai. Master Lu yang berpengalaman segera menyadari identitas Muyu. Yang berdaulat, saya datang ke sini untuk berbisnis. Tiga pilar transparan rumah judi dan formasi susunan besar dan kecil lainnya semuanya dirancang oleh saya. Tuan Lu berkata dengan bangga. Saya mengatakan bahwa susunan formasi susunan ini sangat familiar. Itu benar-benar Anda, Tuan Lu, kata Muyu sambil tersenyum. Jangan bicarakan ini dulu. Itu kakekmu, kan? Bagaimana kalau aku naik dan bertindak sebagai pengikut kakekmu? Saya tidak bisa membiarkan prestise soverein jatuh ke tanah. Tuan Lu memandangmu Tianhe, yang wajahnya memerah karena marah. Muyu tersenyum sedikit. Tuan Lu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dia sudah lama tidak senang dengan Sikong Gaoming, jadi dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Lu dulu. Kakek yang berdaulat adalah atasan langsungku. Aku tidak berani mengabaikannya. Tuan Lu berkata sambil tersenyum. Sikong Gaoming masih mengejek Muyu Tianhe. Muyu Tianhe diintimidasi oleh pengikut alam apertur lapisan surgawi ke-9 milik Sikong Gaoming. Dia tidak dapat keluar dari situasi tersebut dan bahkan tidak dapat berbicara. Apa, Muyu Tianhe? Tidak ada yang ingin kamu katakan. Kalau dipikir-pikir, budidaya cucu Anda hanya setingkat pengikut saya. Anda juga merasa malu bukan? Lihatlah pengikut Anda, dia baru pada tahap pendirian yayasan. Lelucon yang luar biasa. Apakah tidak ada orang lain di muklan Anda? Oh, saya lupa. Anda awalnya memiliki pengikut senior bernama Musantu. Sayangnya, dia telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Anda bahkan tidak bisa menjaga kepercayaan Anda. Sungguh konyol. Sikong Gaoming dipermalukan dengan kejam. Wajah Muyu Tianhe menjadi semakin merah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berdaya karena Sikong Gaoming mengatakan yang sebenarnya. Sekarang klanmu baru saja bersiap untuk bangkit kembali. Mereka tidak memiliki cukup tenaga. Selain itu, bahkan jika Musantu masih di sini, dia hanya berada di tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9. Dia jauh dari tahap luar tubuh lapisan surgawi ke-9 di samping Sikong Gaoming. Muyu Tianhe sangat marah. Pengikut Sikong Gaoming telah memberikan tekanan padanya, membuatnya sangat sulit. Ketika dia hampir tidak sanggup menanggungnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Kemudian, aura yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul di rumah judi. Aura ini membuat semua orang mundur dua langkah. Pengikut out of body stage di samping Sikong Gaoming bahkan mundur beberapa langkah. Tuan Lu segera berjalan ke sisi Mu Tianhe dan membungkuh, Tuan, Tuan mudamu Yu meminta saya untuk melindungi Anda. Jika Anda memiliki perintah, katakan saja. Basis budidaya tahap pemutusan roh guru Lu dilepaskan tanpa syarat, dan dia dengan sengaja menggunakannya pada Sikong Gaoming, membuat wajah Sikong Gaoming segera berubah. Seorang master tahap pemutusan roh sangat menghormati Mu Tianhe yang berada di tahap keluar tubuh. Ketika semua orang mendengar guru Lu memanggil Mu Tianhe sebagai guru, mereka semua terkejut. Itu adalah master tahap pemutusan roh. Dia bersedia mendengarkan perintah Mu Tianhe. Mu Tianhe juga ketakutan. Pikirannya sedikit pusing. Dia bahkan tidak bisa menahan batuk dari seorang kultifator tahap pemutusan roh. Bagaimana dia bisa begitu menghormatinya? Dia tergagap, Ya ampun, Anda adalah Tuan, nama keluarga saya Lu. Guru bisa memanggil saya Tuan Lu. Saya di sini atas perintah Tuan Muda Muyu untuk mendengarkan perintah Tuan. Tuan Lu berkata, Tuan Lu, apakah Anda yakin tidak mengenali orang yang salah? Mu Tianhe tidak berani menjadi sombong. Bahkan jika dia tahu bahwa cucunya memiliki kemampuan yang hebat, dia tetaplah seorang kultifator tahap keluar tubuh. Bagaimana mungkin ada seorang penggarap tahap pemutusan roh yang mau mendengarkan perintahnya? Tuan, Anda terlalu khawatir. Saya di sini atas perintah Tuan Muda Muyu untuk melindungi Tuan. Selama Tuan memberi perintah, saya bahkan bisa langsung mengusir orang yang menghina Tuan dari kasino. Tuan Lu menatap Sikong Gaoming dengan samar. Sikong Gaoming sepertinya disiram seember air dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru saja, dia menertawakan Mu Tianhe karena tidak memiliki pengikut yang baik. Tiba-tiba, seorang kultifator tahap pemutusan roh muncul untuk melindungi Mu Tianhe. Ini sungguh mengejutkan. Tidak peduli betapa kuatnya putra Sikong Gaoming, dia hanyalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Tidak mungkin mengirim seorang penggarap tahap pemutusan roh sebagai pengikutnya. Namun, Muyu hanya berada di lapisan ke sembilan tahap keluar tubuh. Bagaimana dia bisa memesan seorang penggarap tahap pemutusan roh? Tidak, tidak perlu. Mu Tianhe masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Seorang kultifator tahap pemutusan roh sangat menghormatinya. Ini hanyalah sebuah fantasi. Namun, tampaknya segalanya tidak berakhir begitu saja. Di sini sangat ramai. Suara malas terdengar dari pintu, diikuti oleh seorang pemuda santai yang perlahan masuk ke dalam kasino. Suara pemuda itu tidak nyaring, tetapi karena kemunculan Tuan Lu, kasino menjadi sangat sunyi, jadi semua orang mendengar suaranya dan memalingkan wajah mereka untuk melihat pemuda itu. Jubah putih yang disulam dengan beberapa pola awan hitam. Ada logo dan cauldron di dadanya dengan lima tepi emas, melambangkan alkemis peringkat lima. Alkemis peringkat lima dan cauldron sekte. Alkemis ini tidak lain adalah Kailai. Saat Muyu melihat Kailai, dia sangat bersemangat. Dia tidak mempercayai banyak orang di dunia kultifasi. Kailai adalah satu dari sedikit orang yang bisa dia curhat. Dia tidak menyangka hanya dalam beberapa bulan, Kailai sudah menjadi alkemis peringkat lima. Sekte dan cauldron sebenarnya memiliki alkemis peringkat lima yang begitu muda. Murid master kedokteran, Kailai, dikatakan sebagai alkemis peringkat lima termuda di sekte dan cauldron. Astaga, alkemis peringkat lima. Banyak orang mulai memandang Kailai dengan kagum. Meskipun seorang alkemis peringkat lima hanya berada di tahap keluar tubuh, identitasnya adalah sesuatu yang bahkan para penggarap tahap pemutusan roh tidak berani mengabaikannya. Identitas seorang alkemis terlalu mulia. Tidak ada yang berani meremehkan seorang alkemis. Di bawah tatapan semua orang, Kailai tiba-tiba berjalan ke arah Mutian He. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Mutian He dan berkata dengan hormat, Alkemis Kailai dari sekte junior dan cauldron menyapa tuan-tuamu. Apa, seorang kultifator tahap pemutusan roh yang menghormati Mutian He adalah satu hal, tetapi bahkan seorang alkemis peringkat lima pun sangat menghormati Mutian He. Mulut semua orang terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya untuk beberapa saat. Siapa yang tidak tahu betapa mulianya identitas seorang alkemis? Alkemis tier lima yang begitu muda merupakan talenta yang luar biasa di antara para alkemis. Bahkan penggarap tahap jiwa terputus secara acak akan memperlakukan mereka dengan hormat. Tidak peduli siapa yang mereka temui, hanya orang lain yang akan memberi hormat. Kapan mereka punya kesempatan untuk menyapa orang lain? Namun, alkemis peringkat lima dari sekte dan cauldron benar-benar mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada Mutian He. Pikiran Mutian He kosong. Dia bahkan belum turun dari batu yang telah ditetapkan Tuan Lu untuknya, dan sekarang dia langsung dipuji ke langit oleh Kailai. Hal yang paling penting adalah Mutian He yakin bahwa dia tidak mengenal alkemis dari sekte dan cauldron. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi silih berganti? Tuan tuamu, junior ini adalah kakak senior Mu Yu di sekte dan cauldron. Saya juga teman baik Mu Yu. Tuan tuamu, panggil saja saya Kailai. Kailai melirik si Kong Gaoming. Jelas sekali, dia juga tahu bahwa si Kong Gaoming telah mempermalukan Mutian He. Oleh karena itu, dia berencana keluar untuk membantu dan menamparkan wajah si Kong Gaoming dengan kejam. Semua orang ingat bahwa mereka hanya tahu bahwa Mu Yu adalah murid dewa sejati. Namun, mereka melupakan informasi yang sangat penting. Mu Yu juga merupakan murid master cabang puncak bambu hijau dari sekte dan cauldron, pohon layu cemara. Dia juga dikenal sebagai jenius dari dan cauldron sekte. Karena reputasi Jian Ying Chen Feng terlalu besar, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Mu Yu di sekte dan cauldron, itu bukan apa-apa. Sekarang mereka memikirkannya, sepertinya banyak orang lupa bahwa Mu Yu adalah seorang alkemis. Meskipun hanya Mu Yu yang tahu bahwa dia bahkan mungkin tidak bisa memperbaiki ramuan asli. Seluruh rumah Judy menjadi sunyi. Semua orang menatap master lu tahap jiwa terpisah dan alkemis tingkat 5 Kailai dengan ngeri. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Mutian He, yang hanya berada di tahap luar tubuh lapisan surgawi pertama. Hal ini benar-benar membuat mereka takut. Mutian He menarik janggutnya. Belum lagi yang lain yang ketakutan kaku, bahkan dia sendiri pun tidak berani mempercayainya. Ini seperti mimpi. Tidak hanya ada seorang kultifator tahap jiwa terputus yang bersedia menjadi pengikutnya, ada juga seorang alkemis dari sekte dan cauldron yang sangat sopan padanya. Tidak peduli yang mana dari dua orang ini, jika itu terjadi di lain waktu, dia harus melayani mereka dengan patuh. Ia tidak berani sombong, namun siapa sangka hal yang tak terbayangkan akan terjadi. 525 Tuan, Tuan, apakah Anda yakin tidak mengenali orang yang salah? Mutian He buru-buru membungku untuk membalas salamnya. Kailai mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, Tuan-tuamu, kamu adalah kakek Muyu, jadi tentu saja kamu adalah kakakku juga. Muyu dan aku adalah teman baik, jadi aku tidak mempersiapkan apapun untuk pertemuan pertama kami. Jika Anda memiliki permintaan ramuan, silakan beritahu saya. Namun, saya hanya bisa memberi Anda ramuan tingkat 5. Saya tidak bisa memberi Anda ramuan tingkat 6. Beri, berikan, ramuan tingkat 5. Mutian He merasa hatinya tidak tahan lagi. Dia awalnya hanyalah kepala klan sebuah keluarga di Clearwater City. Sebelum si Kongkiwen, budidaya tertinggi di kota Clearwater hanyalah tahap keluar tubuh. Bahkan lebih mustahil lagi bagi seorang alkemis tingkat 5 untuk muncul. Di masa lalu, jika obat mujarab tingkat 4 muncul di Clearwater City, banyak keluarga akan memperebutkannya. Beraninya dia menaruh harapan besar pada obat mujarab tingkat 5. Muyu hendak kencing di celana karena tertawa. Bagi Muyu saat ini, obat mujarab tingkat 5 bahkan tidak layak disebutkan. Muyu juga tidak memberitahu Mutian He bahwa dia memiliki ratusan ramuan tingkat 6 di tangannya. Dia merasa itu seperti jelly bean gratis. Ini adalah tiga ramuan pemulihan roh tingkat 5, dua ramuan pemanjang umur panjang tingkat 5, dan tujuh ramuan pengumpul ki esensi pertama tingkat 5. Ini adalah hadiah ucapan selamat kecil. Kuharap tuan tuamu tidak keberatan. Kailai dengan murah hati menyerahkan tiga botol ramuan kepada Mutian He di depan semua orang. Meneguk. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Itu adalah obat mujarab tingkat 5. Setiap ramuan bernilai ratusan ribu, tapi Kailai memberikannya begitu saja. Hadiah ucapan selamat kecil. Brengsek. Hadiah ucapan apa yang lebih berharga dari ini? Semua orang menatap tiga botol ramuan di tangan Mutian He dengan rasa iri dan keserakahan yang tak terselubung. Godaan obat mujarab tingkat 5 terlalu besar bagi mereka. Mereka tidak menyangka Kailai akan memberikan ramuan Mutian He 12 tingkat 5 saat mereka bertemu. Bagaimana dia akan hidup? Ini, ini untukku. Mutian He merasa ngeri. Kejadian hari ini agak aneh. Awalnya dia dipermalukan oleh Sikong Gaoming karena tidak memiliki pengikut yang baik. Siapa yang mengira bahwa seorang kultifator tahap jiwa terputus tiba-tiba melompat keluar untuk melindunginya? Kemudian, alkemis peringkat 5 dari sekolah Pil Kauldron akan muncul dan memperlakukannya dengan hormat. Dia bahkan memberinya 12 pil peringkat 5. Orang seperti apa yang cucunya kenal? Kailai sedikit malu ketika dia berkata, Tuan tuamu, tolong jangan pedulikan saya. Saya hanya bisa meminum pil tingkat 5 sekarang. Ketika saya memiliki pil tingkat 6 di masa depan, saya akan memberi anda beberapa lagi. Sial, sial, apakah dia akan memberinya permen? Wajah Sikong Gaoming berubah menjadi hijau. Dia akhirnya mengerti orang seperti apa yang dia ejek. Sebagai murid dewa sejati, bagaimana bisa Muyu ini menjadi seseorang yang bisa ditebaknya dengan santai? Mutian He adalah kakek Muyu. Bagaimana Muyu bisa membiarkan orang lain memandang rendah kakeknya dengan mudah? Ini, hadiah ini terlalu berharga. Tuan Kailai, kamu. Mutian He menyekak keringat di dahinya. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya cucunya. Dia adalah murid dewa sejati, sebuah eksistensi yang ingin dijilat oleh banyak orang. Muyu, yang berada di samping, mengerutkan bibirnya. Pil buruk ini tidak ada di matanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Lihat, ada perjudian di sini. Biarku lihat. Ah, peluang Muyu sangat tinggi, tapi belum ada yang bertaruh. Kalau begitu, aku berani bertaruh 1 juta. Kailai mengeluarkan Leontine Giok, yang merupakan bukti dari 1 juta baturoh. Dia langsung melemparkannya ke dalam susunan di depan pilar transparan yang ditandai dengan nama Muyu. Di saat yang sama, setetes darah mengalir masuk. Are itu menelan Leontine Giok dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya hijau dan bergabung dengan titik cahaya yang menyedihkan. Tuan Lu juga mengeluarkan Leontine Giok dan melemparkannya ke dalam susunan milik Muyu tanpa ragu-ragu. Saya juga bertaruh 1 juta untuk Tuan Muda Muyu. Apa-apaan ini? Dua orang besar yang kaya dan sombong ini. Rumah judi tentunya tidak hanya bertaruh pada tiga pilar transparan tersebut. Ini adalah metode perjudian yang paling sederhana dan mudah. Selain itu, ada metode taruhan lainnya. Misalnya, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Muyu dan Sikong Kiwen? Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Muyu dan Tian Bu Tunggu? Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Tian Bu White dan Sikong Kiwen? Akankah setiap orang memenangkan satu atau dua dari dua pertandingan? Apakah akan ada kematian dalam tiga pertandingan tersebut? Siapa yang paling mungkin meninggal? Apakah pertandingan antara Muyu dan Sikong Kiwen akan berlangsung selama dua jam? Apakah akan terjadi pembunuhan instan? Akankah pemenangnya menang telak atau kebetulan? Begitu seterusnya dan seterusnya. Tiga pertandingan sederhana tersebut dibagi menjadi lebih dari seratus metode taruhan oleh Dubi Ying. Semuanya adalah formasi taruhan yang dirancang oleh Master Lu. Itu sangat indah. Metode taruhan ini diteliti dengan cermat oleh Dubi Ying. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, rumah Judy tidak akan kehilangan uang karena ia secara wajar mengurangi segala jenis risiko seminimal mungkin. Di bawah tatapan semua orang, Leilai bertaruh lebih dari seratus taruhan pada situasi Muyu. Dia menghabiskan sekitar satu juta dari awal hingga akhir. Alkemis sangat murah hati dan tidak akan pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan. Baiklah, tuan-tuamu, bolehkah saya pergi ke rumah Anda untuk mencari Muyu untuk membicarakan masa lalu? Dua juta ini menunggunya menjadi 20 juta di masa depan. Leilai melirik kedua pilar transparan lainnya. Dia sangat percaya diri pada Muyu. Tentu saja bisa. Saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Mutian Hei buru-buru memberi isyarat, tolong. Entah itu alkemis peringkat kelima atau Dewa Agung tahap roh terputus di sampingnya yang memanggilnya, Tuan, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia sakiti. Pihak lain hanya menghormatinya karena wajah Muyu. Dia sama sekali tidak berani sombong. Di bawah tatapan aneh semua orang, Mutian Hei bersikeras untuk membiarkan, petugasnya, Tuan Lu berjalan di depan. Dia sendiri mengikuti di belakang dengan ekspresi hormat. Sebaliknya, Leilai tidak terlalu keberatan. Dia dengan santai menguap dan berjalan bersama Mutian Hei. Muyu melirik si Kong Gaoming yang berwajah pucat, lalu dengan senang hati mengikuti Mutian Hei keluar dari rumah judi. Ketika mereka kembali ke keluargamu, Mutian Hei tidak berani mengabaikan dua Dewa Agung di sampingnya. Dia tahu bahwa dia bukan Muyu. Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, jadi lebih baik bersikap rendah hati. Dua Tuan, silakan duduk. Saya akan mengirim seseorang untuk menelepon Muyu. Mutian Hei mengundang Tuan Lu dan Leilai ke dalam ola dan segera memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh untuk mereka. Mubo ingin keluar dan mencari Muyu. Tidak perlu, kakek, aku di sini. Muyu masuk dengan senyum di wajahnya. Muyu, ada dua raja di sini. Yang satu adalah alkemis peringkat lima, dan yang lainnya adalah kultifator tahap roh terputus. Jangan abaikan mereka. Mutian Hei melihat Muyu masuk dan merasa lega. Kakek, mereka semua adalah temanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Muyu menghibur Mutian Hei, lalu berjalan mendekat dan memeluk Kailai. Hei, aku penasaran kemana kamu pergi tahun ini. Ternyata untuk mengenali nenek moyangmu. Kailai berkata sambil tersenyum. Muyu merentangkan tangannya. Dia tidak hanya sekadar mengenali leluhurnya tahun ini, tetapi tidak perlu terlalu jelas. Dia berkata kepada Mutian Hei, kakek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kailai dari Sekte Pilkaudron, murid guru Yao Wu yang bangga. Ini adalah Master Arai Siantian dari Sekte Arai, Master Ludei. Kalian berdua bisa saling mengenal. Salam, Tuan Mu. Baru saja, Muyu memintaku untuk membantumu menyelamatkan muka. Aku tidak menakuti Tuan Mu, kan? Tuan Lu tertawa. Saat ini, dia hanya berakting. Sekarang, tidak perlu menyembunyikan apapun. Tuan Lu, kamu pasti bercanda. Kamu benar-benar membuatku tersanjung sekarang. Mutian Hei buru-buru membalas salamnya. Master Arai Siantian dari Sekte Arai cukup terkenal di dunia budidaya. Formasi susunan mereka sangat misterius dan kuat. Saya telah mendengar banyak tentang Guru Lu. Saya Kailai dari Sekte Pilkaudron. Kailai juga menyapa Guru Lu. Dia sudah memperkenalkan dirinya pada Mutian Hei. Salam, Tuan Kailai. Tuan Lu menangkupkan tangannya. Baiklah, jangan panggil aku Tuan. Kailai, mengapa kamu ada di sini di Clearwater City? Muyu bertanya sambil memberi isyarat agar semua orang duduk. Mutian Hei melihat sikap santai Muyu dan merasa tidak berdaya. Ada Alchemist Level 5 dan Master Arai Siantian di sini. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di dunia budidaya. Namun cucunya sama sekali tidak sopan. Bahkan dia sudah lupa tentang hubungan antara Muyu dan Pilkaudron Sek. Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Berita kemunculanmu di Clearwater City dan fakta bahwa kamu akan bertarung dengan Sikong Kiwen dan Tian Buwai telah menyebar dengan cepat. Tentu saja saya di sini untuk ikut bersenang-senang. Kata Kailai. Namun, dia segera berhenti tersenyum dan bertanya, Omong-omong, apakah kamu benar-benar yakin bisa bertarung dengan Sikong Kiwen dan Tian Buwai? Bukankah kamu bertarung aku menang? Mengapa kamu tidak percaya padaku sekarang? Muyu tertawa. Saya tahu bahwa Anda selalu dapat menciptakan keajaiban. Namun, Dewa Ekstrim di papan peringkat abadi tertinggi bukanlah orang biasa. Itu sebabnya saya masih sedikit khawatir. Kailai tidak mengetahui situasi sebenarnya dari Muyu. Meskipun dia tahu bahwa Muyu telah merampok begitu banyak alkemis level 6 dan level 7 dari Sekte Kualipil dan memiliki ramuan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dia masih satu tingkat lagi dari Sekte Kualipil. Akan sulit baginya untuk mengandalkan ramuan dalam waktu lama. Ya, aku mulai mengkhawatirkanmu sekarang. Seberapa yakin Anda bisa mengalahkan mereka? Jika Anda tidak bisa menang, jangan memaksakan diri. Akan ada banyak peluang di masa depan, kata Mutian Hecemas. Guru Lu berkata, jangan khawatir. Muyu mungkin tidak akan kalah dari mereka. Orang lain mungkin tidak tahu tentang identitas Muyu saat ini, tapi bagaimana mungkin Tuan Lu tidak tahu. Muyu sekarang adalah Master Sekte dari Aretalismen Sek dan Master Chaotik Yin dan Yang. Meskipun Muyu belum pernah menunjukkan betapa kuatnya Chaotik Yin dan Yang, Tuan Lu, sebagai anggota dari Sekte Arai, secara alami mengetahui semua tentang hal itu seperti punggung tangannya. Chaotik Yin dan Yang bukan hanya musuh dari semua Master Arai, tetapi juga memungkinkan Muyu untuk mengatasi kelemahan dari Master Arai. Dapat dikatakan bahwa ketika Muyu menggunakan Arai Master untuk melawan musuh, ki-spiritual dari basis Arai tidak akan mengering. Arai Master pada awalnya adalah eksistensi paling kuat di antara semua penggarap. Hanya saja mereka punya kekurangan. Dan dengan Chaotik Yin dan Yang, Muyu adalah seorang Master Arai tanpa kekurangan apapun. Dia bisa meledak dengan kekuatan tempur yang kuat kapan saja. Mereka yang meremehkannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Yang paling penting, Guru Lu ingat bahwa Muyu juga telah mempelajari formasi pedang sembilan panduan pedang langit tertinggi. Itu adalah langkah yang sangat menakutkan. Dengar, Tuan Lu percaya padaku. Meskipun Muyu banyak bicara, dia pasti tidak akan meremehkan lawan-lawannya. Lagipula, kedua lawannya bukanlah orang biasa. Tapi sejujurnya, keduanya adalah lawan terakhir yang harus Anda pertimbangkan. Anda harus berhati-hati terhadap beberapa tangan gelap. Tuan Lu merenung sejenak dan berkata perlahan. Tangan gelap, siapa yang akan melakukan hal seperti itu padaku? Delapan gerbang. Alis Muyu sedikit terangkat. Selain si Kong Kiwen dan Tian Bubu, siapa lagi yang ingin mempersulitnya? Ini bukan gerbang delapan, tapi beberapa orang yang menganggur. Kata Tuan Lu. 526. Guru Lu merenung sejenak dan berkata, Anda harus tahu bahwa Sekte Jahat sangat sukses dalam bisnis perjudian semacam ini, bukan? Saya tahu. Saya juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau mengingkari hutangnya di wilayah Sekte Jahat. Muyu mengangguk. Sekte Jahat terkenal karena reputasi baik mereka di tempat-tempat seperti praktik yang tidak benar. Tidak perlu khawatir ada orang yang mengingkari hutang di wilayah mereka. Ini karena cara Sekte Jahat menagih hutang adalah yang terbaik. Mereka akan membuat orang yang mengingkari hutangnya tidak berani gagal bayar untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Sekte Jahat, yang bertindak dengan santai, memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Sangat sedikit orang di dunia budidaya yang bersedia menyinggung perasaan mereka. Mereka sering membuka semua jenis kasino di dunia budidaya, terutama setelah peringkat abadi tertinggi dirilis. Hampir setiap dewa tertinggi di peringkat tersebut akan menjadi metode perjudian mereka. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik karena ini bukan pertama kalinya saya menyiapkan susunan perjudian untuk kasino Sekte Jahat, kata Guru Lu. Arai digunakan di banyak tempat di tiga benua. Meskipun banyak orang yang berkultivasi sendiri kurang lebih memiliki pengetahuan tentang susunan, ketika menyangkut beberapa susunan yang rumit, banyak orang lebih bersedia untuk mengundang ahli susunan dan ahli jimat dari Sekte Arai dan Sekte Jimat untuk menyelesaikannya. Guru Lu juga telah merancang banyak susunan Sekte Jahat untuk memfasilitasi perjudian, jadi dia mengetahui banyak informasi orang dalam tentang kasino Sekte Jahat. Bagaimana mereka menggunakan dewa tertinggi untuk berjudi? Kailai bertanya dengan heran. Guru Lu telah berada di dunia kultivasi selama bertahun-tahun dan telah mendengar banyak hal. Dia melanjutkan, metode perjudiannya sangat sederhana. Ini tentang berapa hari seorang dewa tertinggi dapat bertahan di peringkat tertentu. Misalnya, berapa kali dewa tertinggi dari peringkat 99 ke peringkat 90 akan berubah dalam sebulan, dan bagaimana caranya berkali-kali 50 dewa tertinggi akan berubah dalam sebulan. Ini semua adalah cara mereka berjudi. Muyu sangat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Ada perubahan di papan peringkat abadi tertinggi hampir setiap hari. Banyak orang yang menantang orang lain untuk menjadi dewa tertinggi yang lebih kuat. Ada banyak kematian dan cedera, sehingga peringkatnya berubah dengan sangat cepat. Siapa sangka mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berjudi? Sekte jahat benar-benar mampu melakukan apa saja. Di mana ada perjudian, pasti ada penjudi yang pemarah. Kadang-kadang, mereka bahkan mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk menang. Saya sering mendengar dari rumah judi sekte jahat bahwa para leluhur klan budidaya di kota-kota tertentu telah kehilangan semua harta benda keluarga mereka. Ini adalah hal-hal yang sudah biasa saya lakukan. Tuan lu menggelengkan kepalanya, jelas merasa kasihan atas hal-hal ini. Bisa dibayangkan bahwa setelah berjuang hampir sepanjang hidup mereka dan akhirnya bisa mendapatkan pijakan di suatu tempat dengan susah payah. Mereka mempertaruhkan bisnis keluarga mereka demi kesombongan yang tidak perlu. Ini sangat disesalkan. Wajahmu Tianhe memerah. Dia baru saja mempertaruhkan sepuluh ribu batu roh untuk Muyu. Dia buru-buru berkata, Tuan-tuan, jangan khawatir, saya tidak akan gegabuh. Baru saja saya tidak tahan Muyu dipandang rendah. Tuan lu tertawa dan berkata, Mulau ya terlalu banyak berpikir, yang saya maksud bukan Anda. Selain itu, dalam situasi seperti itu sekarang, jika itu aku, aku juga akan mengeluarkan sejumlah uang untuk melawan. Namun sekali lagi, bertaruh pada peringkat makhluk abadi yang ekstrim sangat tidak dapat diandalkan karena peringkat antara dua makhluk abadi yang ekstrim dapat diganggu. Campur tangan manusia. Sebenarnya ada orang yang menantang martabat istana lapisan ketiga untuk mengganggu peringkat makhluk abadi yang ekstrim. Mu Tianhe terkejut. Pemeringkatan makhluk abadi yang ekstrim adalah tantangan yang sangat kejam. Selama generasi yang lebih tua tidak menyerang makhluk abadi yang ekstrim, sangatlah normal bagi makhluk abadi yang ekstrim untuk saling membunuh. Di bawah kondisi yang ditetapkan oleh istana lapisan ketiga, ada banyak cara untuk mengganggu peringkat makhluk abadi yang ekstrim. Lanjut Kai Lai. Misalnya, Mu Tianhe hanyalah kepala klan budidaya di kota Clearwater. Dia tidak tahu banyak tentang keabadian ekstrim seperti orang lain. Muyu berkata perlahan, misalnya, menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa makhluk abadi ekstrim teratas untuk membunuh makhluk abadi ekstrim berperingkat lebih rendah. Muyu tidak asing dengan orang-orang yang mengganggu peringkat makhluk abadi yang ekstrim. Saat itu, Tian Buwai menangkap makhluk abadi ekstrim terbawah dan mengendalikan Kumu untuk membunuh makhluk abadi ekstrim itu, menyebabkan Kumu dibunuh oleh orang-orang di istana lapisan ketiga. Tindakan Tian Buwai setara dengan mengganggu peringkat makhluk abadi yang ekstrim. Dia tidak melanggar aturan istana lapisan ketiga. Saya masih tidak mengerti, apakah semudah itu menyewa makhluk abadi yang ekstrim untuk membunuh makhluk abadi yang ekstrim lainnya? Mu Tianhe bertanya. Di matanya, setiap makhluk abadi yang ekstrim tidak dapat dijangkau. Mereka punya prinsip sendiri. Mengapa mereka membunuh demi uang? Pembunuh paling terkenal dari 24 istilah matahari dari organisasi Silat Bain. Lima di antaranya berada di peringkat keabadian ekstrim. Muyu ingat bahwa Kumu pernah memberitahunya tentang organisasi makhluk siluet. Dia biasa memperingatkan Muyu untuk berhati-hati terhadap organisasi siluet. Muyu belum pernah berinteraksi dengan Silat Bain Organization. Namun, dia pernah mendapatkan sepotong batu giyok hijau abadi dari Huaybeya. Ada daftar makhluk abadi yang ekstrim di sana. Para pembunuh dari organisasi Silat Bain disebut pembunuh bayangan. Nama kode mereka didasarkan pada 24 istilah matahari. Saat itu, Kumu menunjukkan lima pembunuh bayangan di peringkatnya. Itu adalah kebangkitan hibernasi, kejelasan, keangkeran, embun putih, dan dingin hebat. Lima pembunuh bayangan semuanya berada di peringkat 50 besar. Mereka lebih dari cukup untuk membunuh makhluk abadi ekstrim lainnya. Kumu pernah memberitahunya bahwa 24 pembunuh bayangan semuanya sangat kuat. Hanya karena mereka tidak masuk peringkat bukan berarti mereka tidak kuat. Itu hanya berarti bahwa mereka berusia di atas 40 tahun dan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat tersebut. Benar. Mempekerjakan pembunuh bayangan adalah hal yang sangat hemat biaya untuk dilakukan. Saya ingat hal serupa terjadi di tempat perjudian di suatu tempat. Dua orang menghabiskan 10 juta untuk bertaruh apakah keabadian ekstrim ke-99 akan berubah dalam dua hari. Orang yang bertaruh bahwa sesuatu akan terjadi secara langsung menghabiskan 5 juta untuk menyewa pembunuh bayangan untuk membunuh ekstrim imortal yang ke-99. Orang ini memenangkan 10 juta dari pihak lain tanpa ragu-ragu. Setelah dikurangi 5 juta yang dia keluarkan untuk menyewa shadow killer, dia mendapat untung bersih sebesar 5 juta, kata Tuan Lu. Perjudian gelap semacam ini biasa terjadi di sarang perjudian sekte jahat. Setiap kali ada taruhan terkait dengan peringkat makhluk abadi yang ekstrim, akan ada banyak penjudi yang akan menyewa pembunuh bayangan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan uang. Jika pembunuh bayangan di peringkat keabadian ekstrim membunuh makhluk abadi yang ekstrim, mereka tidak akan dihukum oleh tiga istana. Tentu saja banyak orang yang memanfaatkan aturan ini. Tapi bukankah makhluk abadi ekstrim di peringkat makhluk abadi ekstrim digunakan untuk melawan Yumon di masa depan? Bukankah ketiga istana akan marah jika makhluk abadi yang ekstrim di peringkat makhluk abadi yang ekstrim digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan? Mu Tianhe menganggapnya sulit dipercaya. Orang-orang di tiga istana akan marah. Itu aneh. Mu Yu mengingat apa yang dikatakan Go Umang padanya. Ketiga istana tersebut tidak ada untuk melindungi umat manusia, tetapi untuk memulai perang. Semakin banyak orang mati, semakin banyak energi jiwa yang mereka hasilkan, dan semakin kuat ketiga istana itu. Ketiga istana akan senang melihat hal ini terjadi. Mengumumkan peringkat makhluk abadi yang ekstrim berarti pembantaian tanpa akhir dan hilangnya nyawa. Mengapa mereka menghentikannya? Mu Yu tahu cerita di dalamnya, tapi dia tidak punya bukti, dia juga tidak bisa meyakinkan siapapun. Ketiga istana itu terlalu kuat. Bahkan jika dia memberitahu yang lain tentang konspirasi tiga istana, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia bahkan mungkin diperlakukan sebagai pengkhianat umat manusia. Hanya makhluk abadi ekstrim yang dapat bertahan hidup di lingkungannya sendiri yang memenuhi syarat untuk memimpin umat manusia melawan Yumon, kan? Kailai sangat berpikiran terbuka tentang masalah ini. Kailai juga merupakan anggota peringkat abadi yang ekstrim. Peringkatnya sangat rendah, di posisi ke-86. Selain itu, karena dia adalah seorang pembuat pil, sangat sedikit orang yang berani mengincarnya. Tapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Mu Yu, kan? Dilihat dari situasi di rumah Judy, terlalu sedikit orang yang optimis terhadap Mu Yu. Jika seseorang ingin meminta bantuan pembunuh bayangan, mereka harus menargetkan si Kong Ki Wen atau Tian Bu Wai, bukan. Mu Tian He menebak. Budidaya Mu Yu adalah yang terlemah di antara ketiganya. Ketika dia memikirkan betapa sedikit orang yang bertaruh padanya meskipun rumah Judy menawarkan pembayaran yang begitu tinggi, jelas betapa rendahnya peluang dia untuk menang di hati setiap orang. Bukan seperti itu. Aku diundang ke rumah Judy beberapa hari ini untuk memastikan bahwa formasi susunannya sangat mudah. Aku secara tidak sengaja mendengar banyak berita. Sejak Mu Yu menjadi terkenal, dia selalu menjadi orang yang mampu menciptakan segala macam keajaiban. Pikirkan tentang bagaimana dia membunuh seorang kultifator di tahap jiwa yang baru lahir selama periode jindan dan bagaimana dia mengalahkan iblis di surga ke-9 dari tahap keluar tubuh ketika dia baru saja menerobos ke surga pertama dari tahap keluar tubuh. Bagi banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Tian Bu Wai atau si Kong Ki Wen, Mu Yu adalah faktor yang tidak pasti. Untuk mencegah Mu Yu menciptakan keajaiban lain dan mempengaruhi rumah Judy, dikatakan bahwa seseorang telah meminta pembunuh bayangan untuk menangani Mu Yu, Tuan Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Yu menggaruk kepalanya. Ia tidak menyangka akan diincar hanya karena ingin menjadi orang baik. Dia benar-benar tidak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Yu hanya berada di peringkat 61. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pembunuh bayangan, yang peringkatnya lebih tinggi? Mu Tianhe bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini hanya rumor bawah tanah di rumah Judy untuk saat ini. Namun, dikatakan bahwa pembunuh bayangan peringkat 43, King Ming, telah tiba di Clearwater City. Saya tidak tahu siapa yang harus dihadapi King Ming si pembunuh bayangan di sini, tapi saya akan memastikan keselamatan Anda selama beberapa hari ke depan. King Ming si pembunuh bayangan jauh lebih menakutkan daripada si Kong Ki Wen dan Tian Bu tunggu, kata Tuan Lu dengan sungguh-sungguh. Guru Lu berada di tahap pemutusan roh. Jika dia bertemu dengan pembunuh bayangan, dia bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Meskipun peraturan Istana Sanchong melarang para penggarap berusia di atas 40 tahun untuk membunuh dewa ekstrim, jika beberapa dewa ekstrim datang untuk memprovokasi Guru Lu, Guru Lu dapat memberi mereka pelajaran yang baik, selama mereka tidak membunuh siapapun. Itu benar, Mu Yu. Berdasarkan apa yang Guru Lu katakan, kamu hanya akan aman jika kamu tetap bersamanya, kata Mu Tian He dengan cemas. Mata Mu Yu bersinar dengan cahaya aneh. Dia bertanya, para pembunuh bayangan mungkin tidak berada di sini untuk membunuhku. Mereka mungkin berada di sini untuk membunuh Tian Bu Wai atau si Kong Ki Wen. Bagaimana jika ada tiga orang kaya yang masing-masing menyewa pembunuh bayangan untuk menangani kalian bertiga? Mu Tian He bertanya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, organisasi Silat Beng tidak akan melakukan itu. Untuk mencegah dua pembunuh bayangan saling membunuh, organisasi Silat Beng hanya akan menerima misi dari satu pihak. Dengan kata lain, jika seseorang menyewa pembunuh bayangan untuk membunuh si Kong Ki Wen, maka pembunuh bayangan tersebut tidak akan menerima misi untuk membunuh Tian Bu Wai. Dibandingkan dengan dua lainnya, peluang Mu Yu untuk menang terlalu rendah. Kemungkinan besar klien tersebut tidak ingin menimbulkan masalah bagi Mu Yu dan meminta pembunuh bayangan untuk membunuhnya juga. Saya tidak tahu apakah King Ming ingin membunuh Tian Bu Wai atau si Kong Ki Wen, tapi menurut saya klien pasti akan meminta King Ming untuk membunuh Anda juga. Perlu Anda ketahui bahwa rumah Judy tidak hanya ada di Clearwater City saja. Orang kaya di kota lain juga bertaruh di luar. Kemungkinan besar seseorang dari sekte tertentu berada di balik hal ini. Air di sini sangat dalam. Kau tidak akan pernah bisa menebak siapa yang mempekerjakan King Ming, kata Lu Sian Si. Lalu apakah kamu mengetahui berapa biaya untuk menyewa King Ming? Mu Yu bertanya. Kita harus tahu bahwa semakin lemah pembunuh bayangan, semakin rendah harganya, namun jika itu adalah Tian Bu Wai atau si Kong Ki Wen, harganya pasti akan sangat tinggi. Kudengar itu 70 juta batu roh, tapi aku tidak tahu siapa yang menyewanya. Kemungkinan besar itu juga menargetkanmu. Singkatnya, kamu harus berhati-hati. 70 juta. Untuk dapat menghabiskan 70 juta batu roh untuk kehidupan seorang dewa ekstrim, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang di balik ini pastilah orang yang sangat kaya. Dia pasti membuat taruhan besar dengan orang kaya lainnya, dan taruhan itu mungkin melibatkan ratusan juta batu roh. Jika tidak, mereka akan kehilangan uang. Namun, dua orang yang membuat taruhan ini tidak berada di Clearwater City. Ini karena tidak ada cahaya ungu yang mewakili lebih dari 50 juta batu roh di rumah Judy. 527 Awalnya, ini hanya kontes antara tiga makhluk abadi yang ekstrim, tetapi selalu ada beberapa penjudi besar yang mengangkatnya menjadi kontes antara empat makhluk abadi yang ekstrim. Muyu selalu percaya bahwa sebagian besar waktu, masalah lah yang datang padanya, bukan dia. Namun, dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Tentu saja, dia tidak akan menerima saran guru lu. Sekarang, dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk melindunginya. Dia perlu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tuan lu, kamu tidak perlu pergi ke rumah Judy setiap hari, bukan? Muyu bertanya. Rumah Judy mengundang saya untuk mempertahankan formasi sampai kalian bertiga berakhir. Namun, saya membawa lebih dari 20 murid puncak. Tentu saja, Situ Yangtian juga ikut bersama saya. Selain menjaga bisnis rumah Judy, kami juga memiliki urusan lain yang harus dilakukan. Para murid kulminasi dapat membantu saya menjaganya. Keamanan Anda lebih penting, kata guru lu. Situ Yangtian juga ada di sini. Di mana dia, Muyu bertanya dengan heran. Dia tidak pernah menyukai Situ Yangtian karena Situ Yangtian selalu berselisih dengan Tuan lu dan Muyu. Muyu bahkan menganggapnya sebagai mata-mata. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa Situ Yangtian tidak menyukai mereka karena dia sudah lama merasakan ada yang tidak beres dengan guru lu. Situ Yangtian membawa murid-murid puncak lainnya untuk menangani beberapa formasi lainnya. Ketika dia selesai, dia akan datang mencarimu, kata guru lu. Muyu selalu merasa bahwa tujuan Tuan lu datang ke kota Clearwater tidaklah sederhana. Dia bertanya, kamu tidak datang ke Clearwater City hanya untuk berjudi, kan? Bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Tuan lu tersenyum sedikit malu. Rumah judi hanyalah salah satu bisnis kami. Kali ini, kami berencana memanfaatkan para penggarap yang datang untuk menonton kontes secara wajar dan menghasilkan banyak uang dari mereka. Bagaimana kamu menghasilkan uang? Muyu sedikit penasaran. Sebenarnya, dia sama sekali bukan pemimpin sekte yang berkualitas. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis fraksi aray. Begini, karena kalian bertiga, lebih dari 100 ribu petani asing telah membanjiri Clearwater City. Termasuk petani lokal, ada sekitar 200 ribu di antaranya. Tidak mungkin bagi 200 ribu pembudidaya ini untuk menonton kompetisi Anda pada saat yang sama, jadi kami berencana membuat beberapa susunan untuk membubarkan orang-orang ini ke tempat yang berbeda. Mereka dapat menyaksikan kompetisi kami dari berbagai tempat di gurun melalui susunan kami. Lu Sianshi menjelaskan. Apakah kamu berencana membangun formasi susunan Fata Morgana? Muyu dengan cepat memikirkan formasi susunan semacam ini. Menggunakan prinsip Fata Morgana, situasi pertempuran diproyeksikan ke tempat yang berbeda. Dengan cara ini, cukup bagi 200 ribu orang untuk melihat pertempuran ini. Selama kompetisi talismen Arai, fraksi Arai telah menggunakan formasi meraj Arai untuk menipu anggota fraksi talismen. Para murid dari fraksi Arai yang menonton kompetisi sebenarnya tidak hadir di tempat latihan seni bela diri. Ya, kata Tuan Lu. Kalian benar-benar melakukan segala macam bisnis. Muyu tersenyum tak berdaya. Untuk menghasilkan uang, Tuan Lu dan Situ Yangtian telah mengarahkan perhatian mereka padanya, Tuan Sekte. Namun, Muyu tidak bisa menyalahkan mereka. Ini memang peluang bisnis dan peluang bagus untuk menghasilkan uang. Itu bermanfaat bagi perkembangan fraksi Arai, jadi tentu saja, mereka tidak boleh melewatkannya. Kami telah mempermalukan diri kami sendiri di hadapanmu. Jika kamu tidak ingin orang lain melihatnya, kami tidak perlu melakukan ini, Tuan Lu buru-buru berkata. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kalian bisa melakukannya. Namun, jika Anda tidak melakukan apapun beberapa hari ini, tetaplah di Wood Residence dan bantu saya menyiapkan beberapa susunan pelindung lagi. Juga, saat kakekku keluar, kamu bisa mengikutinya. Aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Apakah ada orang yang tidak memiliki mata yang berani menyinggung perasaan kakek saya? Anda harus mengintimidasi mereka. Tetapi aku lebih mengkhawatirkanmu, kata Tuan Lu ragu-ragu. Muyu tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Lu, ada banyak orang yang ingin membunuhku. King Ming tidak akan membuat perbedaan. Tuan Lu melihat ekspresi percaya diri Muyu dan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Muyu meminta Tuan Lu untuk mengikuti kakeknya untuk memeriksa daerah di kediaman kayu. Pada saat yang sama, dia juga membantu Wood Residence menyempurnakan susunan pelindungnya. Dalam aspek ini, Guru Lu lebih berpengalaman. Segera, hanya dia dan Kailai yang tersisa di aula. Dia masih memiliki beberapa hal lain untuk ditanyakan pada Kailai. Apakah kamu punya berita tentang Tian Ran? Muyu bertanya. Dia belum melihat Tian Ran sejak mereka berpisah di desa Delapan Rumput. Saat itu, Tian Ran berkata di depan semua orang bahwa dia menyukai Muyu. Pada saat itu, Muyu tahu bahwa gadis inilah yang bisa dia lakukan apapun. Setelah kecelakaan Deadwood Daddy, dia pergi ke fraksi Arai untuk mempelajari teknik Arai dan tidak pernah mencari Tian Ran lagi. Dia mengira setelah menimbulkan keributan besar, Tian Ran akan datang ke Clearwater City untuk mencarinya. Ketika Kailai mendengar tentang Tian Ran, dia menghela nafas sedikit. Aku belum pernah melihatnya, tapi ku dengar Tian Ran sangat dihargai oleh Sekte Debu Merah karena dia mengalahkan klan iblis di desa Delapan Rumput. Ku dengar mereka sudah memutuskan untuk menjadikan Tian Ran sebagai Peri. Sekte Debu Merah selalu menghargai bakat Tian Ran. Saat dia menghilang bersamamu, seluruh Sekte Debu Merah menjadi gila. Setelah kejadian di desa Delapan Rumput, mereka hampir memutuskan untuk mengangkat Tian Ran sebagai master sekte berikutnya. Peri, bukankah itu gadis suci? Muyu menganggapnya aneh. Murid dari Sekte Debu Merah dibagi menjadi murid biasa, gadis suci, dan peri. Gadis suci adalah murid dengan bakat luar biasa dan memiliki peluang tertinggi untuk menjadi master sekte berikutnya. Ketika gadis suci cukup kuat, dia akan menjadi peri dan diizinkan memasuki kolam surgawi debu merah untuk bercocok tanam. Siapapun yang bisa mengolah teknik teratai debu merah ke tingkat tertinggi akan menjadi master sekte berikutnya. Tian Ran saat ini sedang berkultivasi di kolam surgawi debu merah. Muyu sedikit mengernyit, karena dia ingat bahwa Tian Ran pernah berkata bahwa master sekte debu merah tidak bisa bersama seorang pria. Miao Yuyan dipenjara di Sekte Debu Merah karena dia telah melanggar sila, dan tidak diizinkan keluar sampai sekarang. Jika Tian Ran menjadi master sekte dari Sekte Debu Merah, apa yang akan terjadi padanya? Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tian Ran, tapi dia perlu menemui Tian Ran. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kolam surgawi debu merah adalah tempat di mana orang luar tidak bisa masuk. Setidaknya dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa memaksa masuk ke Sekte Debu Merah. Jangan khawatir, aku akan mengawasi Tian Ran untukmu. Kailai menepuk bahu Muyu. Sekte Danding dan Sekte Debu Merah memiliki hubungan yang baik. Tian Ran dulu belajar alkimia dari Grandmaster Medicine dan dianggap berasal dari Sekte yang sama dengan Kailai. Kailai sudah lama mengenal Tian Ran. Muyu memikirkan sesuatu. Dalam beberapa bulan, gurunya akan bebas dari penjara pengurungan abadi dan memulihkan budidayanya. Pada saat itu, gurunya pasti akan pergi ke Sekte Debu Merah untuk menyelamatkan Tian Ran. Sebagai putri majikannya, Sekte Debu Merah tidak akan berani melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Muyu sedikit lega. Selama tuannya ada, Tian Ran tidak akan bernasib sama seperti ibunya. Namun, Muyu juga mengkhawatirkan sesuatu. Sejak formasi surgawi dao telah meninggal, kendali Bai Jie atas penjara pengurungan abadi telah meningkat. Bagaimana jika Bai Jie menghentikan Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya? Kailai baru saja tiba di Clearwater City dan belum menemukan tempat tinggal, jadi dia tinggal di tempat Muyu. Tinggal tujuh hari lagi sampai hari ke-6 bulan ke-6. Namun, saat ini, si Kong Ki Wen mengirim seseorang untuk memberikan tantangan kepada Muyu. Lokasi pertempuran pada hari ke-6 bulan ke-6 adalah gurun kematian, yang berjarak 10 mil dari gerbang timur kota Clearwater. Lokasi pertempurannya tidak mengejutkan. Area pengaruh pertempuran mereka terlalu luas. Ini akan menyebabkan banyak kerusakan di Clearwater City, jadi gurun adalah tempat terbaik untuk bertarung. Mengenai pertempuran ini, menurut pengaturan arogan si Kong Ki Wen, si Kong Ki Wen pertama-tama akan bertarung melawan Tian Bu Si, dan kemudian dia akan melawan Muyu. Namun, Muyu tidak mempedulikan hal ini. Dia tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan si Kong Ki Wen, tapi dia sudah memutuskan untuk membunuh Tian Bu Si. Sejak Tian Bu Si datang ke Clearwater City, dia tidak melihat Tian Bu Si. Tian Bu Si selalu menunggunya untuk membalas dendam. Mereka ditakdirkan untuk mengakhiri ini. Muyu duduk bersila di halaman rumahnya dan menggunakan mantra jatuh debu untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Sejak Tuan Lu datang, dia mempercayakan tugas mengajar Muyu kepada mereka berdua. Ini karena Muyu perlu mengultifasi dirinya sendiri. Sekarang budidayanya telah mencapai surga ke-9 dari tahap keluar tubuh, budidayanya telah mencapai hambatan. Namun, dia masih belum menemukan peluang untuk menerobos. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Mantra debu jatuh digunakan bersama dengan sembilan panduan pedang surgawi. Dia telah sepenuhnya menguasai mantra debu jatuh. Dia bisa membagi satu pedang menjadi sembilan bentuk, dan juga bisa menggunakan sembilan kali sembilan untuk kembali menjadi satu. Dia juga telah menguasai formasi pedang inti dari sembilan panduan pedang surgawi. Ditambah dengan teknik formasinya yang kuat, kekuatannya sebanding dengan tahap pemutusan roh. Namun, dia hanya mengetahui batas kemampuannya. Jika dia tidak menerobos ke tahap pemutusan roh, dia masih akan dirugikan melawan Tian Busi. Tian Busi berbeda dengan Tian Kei Yu. Kultifasi Tian Kei Yu hanya berada di surga pertama tahap pemutusan roh, dan melihat auranya yang tidak stabil, diperkirakan dia baru saja melangkah ke tahap pemutusan roh. Di depan Muyu, dia tidak layak disebutkan. Namun, Tian Busi bukanlah orang bodoh seperti itu. Sebagai tuan mudas target, bagaimana dia bisa begitu sederhana? Belum lagi, ada juga kebangkitan misterius si Kongkiwen. Cahaya pedang melesat melintasi halaman, menciptakan riak, dan bayangan itu menghilang ke dalam kehampaan. Muyu berjalan mengitari halaman seolah sedang berjalan-jalan. Saat sosoknya berubah, cahaya pedang bayangan muncul dari segala arah. Bunga ungu yang jatuh di halaman menyebar tanpa suara, terjalin dengan aura Muyu. Bunga tumbang berwarna ungu merupakan bunga hias yang tangguh. Saat pertama kali mekar, warnanya merah, lalu berubah menjadi tujuh warna, dari merah, oranya, hingga ungu sebelum layu. Itu sebabnya disebut bunga ungu jatuh. Karena keunikan bunga tumbang berwarna ungu ini banyak digandrungi masyarakat. Muyu juga menyukai pepatah ini, karena rasanya seperti mengalami kehidupan yang penuh warna. Ketika layu, setidaknya itu cemerlang. Pada saat ini, bunga ungu yang jatuh berwarna biru. Cabang-cabangnya menjalar, dan dedaunan hijau bergerak berirama. Itu terhubung dengan denyut nadi Muyu. Berbudidaya di tanaman tersebut membuat hatinya lebih mudah tenang. Roh kayu miliknya awalnya adalah artefak suci yumeng yang sangat kokoh, dan dapat berubah menjadi ribuan tanaman di dunia. Ketika ia bertransformasi menjadi tumbuhan lain, ia akan memiliki semua ciri-ciri tumbuhan itu. Ini juga berarti bahwa tanaman yang ditransformasikan tidak memiliki karakteristik yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah salah satu penyesalan Muyu. Jika muling berubah menjadi tanaman sekuat itu, itu akan sangat membantu Muyu. Muyu telah menggunakan muling berkali-kali sampai sekarang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakannya dengan hati-hati. Ini karena para penggarap dan yumeng adalah musuh bebuyutan. Jika kemampuannya bocor, itu akan membawa banyak masalah baginya. Untungnya, dia telah belajar cara menggunakan formasi. Saat menggunakan formasi, dia dapat menggunakan energi spiritual untuk mengubah benda lain, entah itu api, tumbuhan, atau air. Oleh karena itu, formasi menjadi penyamaran yang cerdik bagi Muyu ketika dia menggunakan muling. Dia bisa menggunakan formasi untuk menyembunyikan kemampuannya mengendalikan pohon. Jika dia ingin mengalahkan Tianbushi, dia harus memiliki kemampuan mengendalikan tanaman. Dengan tebasan pedang, semua bunga ungu yang jatuh mekar kembali dan berubah menjadi merah. Pedang jatuh dan bunga bermekaran, dan hati menjadi tenang. Muyu memahami maksud pedang di bunga ungu yang jatuh di sekitarnya. Bunganya lembut dan pedangnya tajam. Ujung pedang mencium aroma bunga, dan kekerasan serta kelembutan digabungkan. Dia memahami sesuatu di dalam hatinya. Bunga ungu yang berguguran melayang di udara, dan bayangan berkelebat dan terjalin. Pedang kisangat menakjubkan, tapi tidak melukai satu kelopak pun. Pedang di hatinya bergerak bola balik di tengah hujan bunga, hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Dengan pedang di hatinya, ada pedang di mana-mana. Bayangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menembus celah hujan bunga. Kekuatan pedang tajam berevolusi di sekitar Muyu, dan Muyu seperti gunung kuno, berdiri diam. Setelah sekian lama, Muyu membuka matanya. Pedang kidi sekelilingnya menghilang, dan bunga ungu yang jatuh-jatuh kembali ke dahan. Dia masih belum bisa menembus penghalang dan mencapai tahap pemutusan roh. 528 Suai kecil, menurutmu apakah ada cara untuk membuat tanaman yang diubah oleh Mooling memiliki karakteristik Mooling yang tak terkalahkan? Muyu bertanya. Agak lucu, dia adalah pemilik Mooling, tapi dia tidak tahu banyak tentang Mooling sebagai seorang pecinta kuliner. Suai kecil sedang membuka-buka ensiklopedia nutrisi dan diet binatang iblis, dan berkata tanpa melihat ke atas, ada. Tapi itu cukup merepotkan. Beritahu aku tentang itu. Muyu tidak takut akan masalah, tapi dia harus memperbaiki kekurangan Mooling. Membunuh orang, ketika impuls pedang terisi, tanaman yang diubahnya akan memiliki karakteristik yang tak terkalahkan. Suai kecil berkata dengan malas. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia dulunya tidak suka membunuh, tetapi sejak Deadwood Daddy meninggal, dia menyadari bahwa tanpa disadari pola pikirnya telah berubah. Ketika dia membunuh seseorang, dia tidak lagi merasa tidak nyaman, dan dia bahkan akan merasakan perasaan bebas yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah rasa kehatian-hatian yang seharusnya tidak ada di hatinya. Dia menyukai kehidupan yang berkembang, menyukai semua kehidupan yang bergerak sesuai dengan jalannya sendiri, tetapi dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia secara bertahap mulai menerima pembunuhan. Entah itu menghancurkan formasi iblis penyegel surga ke-9 atau memperbaiki Mooling, pembunuhan sepertinya telah menjadi jalan yang harus dia lalui. Dia selalu ingat kata-kata tuannya. Ketika kamu merasa mampu melakukan sesuatu yang pantas untuk hatimu, maka lakukanlah, meskipun itu membunuh seseorang. Jadi dia akan membunuh Tian Buwai, dia akan membunuh si Deng Tian, dia akan membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Dia tidak memikirkan bagaimana membunuh orang-orang ini akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Saya mengerti, Mu Yu mengangguk. Dalam hidup, banyak hal yang tidak dapat dihindari hanya karena Anda tidak menyukainya, dan membunuh juga sama. Apa yang kamu mengerti? Besok aku akan membuatkanmu penis beruang harimau yang direbus untuk memuaskan hasratmu. Suai kecil memegang buku masak itu di tangannya seolah itu adalah harta karun, dan masih meneteskan air liur dengan bodohnya. Buku masak itu berukuran dua kali lipatnya. Aku ingin dikukus, kata Longteng. Mu Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senang rasanya tidak perlu khawatir. Lantai terakhir pavilion bintang sekali lagi disediakan oleh gerbang delapan. Heaven Dusen White duduk dengan anggun di kursi bersama yang lainnya. Ada lebih dari seratus murid dari delapan sekte yang hadir. Orang-orang ini baru saja tiba di Clearwater City untuk mendiskusikan cara menangani si Kong Ki Wen. Semua orang melihat ke arah Tian Bu tidak sabar. Di sini, Tian Bu Chan White menjadi titik fokus. Ada juga selusin pria dan wanita muda asing yang hadir. Aura setiap orang sangat tenang dan terkendali, tetapi juga sangat tajam. Cao Qius Hui dari sekte Suan Ling, peringkat ke-53 di alam abadi ekstrim. Basis budidayanya berada di tingkat ke-5 dari tahap pemutusan roh. Si Usheng dari Pintu Kehidupan dan Kematian, peringkat ke-54 di alam abadi ekstrim. Basis budidayanya berada di tingkat ke-5 dari tahap pemutusan roh. Shen Jiu dari sekte Fin Solitaire, peringkat 55 di antara Dewa Ekstrim. Kultivasinya berada di tingkat ke-4 dari tahap pemutusan roh. Orang-orang ini adalah elit dari delapan gerbang. Mereka semua ada di sini untuk pertarungan antara Tian Bu White dan si Kong Ki Wen. Ini bukan satu-satunya murid kuat dari delapan gerbang. Hanya saja 50 murid teratas telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mereka tidak akan meninggalkan gerbang begitu saja sampai saat-saat terakhir. Tian Bu Tunggu menyesap secangkir teh. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua dengan mata terpejam. Itu adalah Tian Jian Cheng, ahli tahap unifikasi yang telah memasuki formasi mayat yin bersama guru lu di kota Raja Lang Pasir. Semuanya, beritahu kami apa yang kamu ketahui tentang si Kong Ki Wen. Kata Chao Kyu Sui. Si Kong Ki Wen terlalu misterius. Kami tidak tahu banyak tentang dia. Keluarga si Kong dulu didukung oleh keluargamu. Saya mendengar bahwa mereka ingin melahap keluargamu, tetapi mereka dihentikan oleh Mu Yu pada saat kritis, kata Peri Mengshin. Si Kong Ki Wen mampu meningkatkan budidayanya dari periode jin dan ke tahap pemutusan roh hanya dalam beberapa bulan. Kemampuan ini terlalu aneh. Kita harus mencari tahu bagaimana dia melakukannya, kata Shen Jiu dengan suara rendah. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, inilah alasan mengapa delapan gerbang bergabung. Si Kong Ki Wen pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja sehingga bisa berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka bisa mendapatkan kekayaan si Kong Ki Wen, itu akan menjadi harta yang luar biasa bagi delapan gerbang. Jika ini adalah metode budidaya tirani, maka sekte manapun yang memperoleh metode budidaya ini akan mampu menghasilkan dewa ekstrim yang kuat secara massal. Jumlah dewa ekstrim mewakili kekuatan sebuah sekte. Oleh karena itu, semua orang semakin penasaran dengan bagaimana si Kong Ki Wen bangkit. Mari kita sepakati dulu. Kita bisa membantu Tian Bu Tunggu mengalahkan si Kong Ki Wen, tapi kita semua harus mengetahui rahasia si Kong Ki Wen. Dai Wusheng berkata dengan suara serak seperti zombie. Tentu saja, kata Tian Bu Tunggu sambil sedikit mengangguk. Alasan mengapa delapan gerbang bergabung secara alami tidak sesederhana kelihatannya. Mereka bilang itu demi mereka yang dipukuli sampai pingsan oleh si Kong Ki Wen, tapi yang lebih penting, itu karena si Kong Ki Wen punya terlalu banyak rahasia. Rahasia-rahasia itu didambakan oleh semua orang. Jika tidak, delapan gerbang tidak mungkin bekerja sama. Ini juga alasan Tian Bu White menerima tantangan si Kong Ki Wen. Itu untuk menyelamatkan mereka yang pingsan dan demi rahasia si Kong Ki Wen. Meskipun Tian Bu White sangat kuat, murid dari delapan gerbang lainnya juga sangat arogan. Jika bukan karena tujuan yang sama, siapa yang rela menundukkan mukanya untuk berurusan dengan satu orang? Jika ini menyebar, akan sangat memalukan. Tian Bu Tunggu meletakkan teh di tangannya dan bertanya, bagaimana Muyu membunuh saudara magang juniorku Tian Kei Yu dalam satu gerakan. Peri Mengsin, Xing Gao, dan yang lainnya saling memandang. Saat itu, mereka semua hadir, tetapi bahkan mereka tidak mampu menghentikan Muyu tepat waktu. Kecepatan Muyu terlalu cepat. Mereka tidak bisa bereaksi. Xing Gao menceritakan apa yang dia lihat secara detail. Sebenarnya, meskipun dia mengatakannya secara detail, tidak begitu jelas bagi semua orang. Bagaimanapun, dia telah membunuh Tian Kei Yu dengan satu gerakan. Bahkan jika Xing Gao ingin mengatakan lebih banyak, dia hanya bisa memberikan penjelasan singkat. Muyu menghilang untuk sementara waktu. Sekarang dia muncul kembali di Clearwater City, budidayanya telah meningkat pesat. Dia juga seseorang yang perlu kita pertimbangkan, kata Tian Bu White perlahan. Tapi betapapun kuatnya dia, dia hanya berada di tahap keluar tubuh, Zuke dari Sekte Suanling berhenti di tengah jalan. Dia sudah mampu membunuh Tian Kei Yu, yang berada di tahap surgawi pertama dari tahap pemutusan roh. Siapa yang tahu apa lagi yang bisa dia lakukan? Ku dengar pembunuh bayangan King Ming telah tiba di kota Clearwater. Aku penasaran siapa yang menghabiskan 70 juta untuk mengundangnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada di sini untuk si Kong Ki Wen, kakak Butunggu, atau Muyu. Kita juga perlu berhati-hati. Dari King Ming, kata Chao Kius Hui. Berbicara tentang pembunuh bayangan King Ming, semua orang dari delapan gerbang menjadi serius. Organisasi Silat Beying bukanlah organisasi yang baik. Mereka adalah anggota kekuatan gelap dan melakukan bisnis gelap. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari delapan gerbang. Banyak dari murid delapan gerbang juga tewas di tangan pembunuh bayangan. Namun, Sadow Killer melakukan berbagai hal dengan cara yang sederhana dan efisien. Dia datang dan pergi seperti hantu, dan tidak ada yang punya bukti yang memberatkannya. Oleh karena itu, meskipun mereka mencurigai pembunuh bayangan, tidak ada bukti kuat. Semua orang yang berkultivasi sendiri mengetahui satu hal. Jika mereka memiliki dendam terhadap delapan gerbang dan tidak berani atau tidak bisa membalas dendam, maka mereka pasti akan mencari pembunuh bayangan. Tentu saja, pembunuh bayangan juga harus menanggung risiko membunuh seseorang dari delapan gerbang. Oleh karena itu, harganya terlalu tinggi. Pembudidaya diri yang normal tidak mampu membelinya. Pembunuh bayangan King Ming, Tian Bu tunggu mengusap dagunya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pembunuh bayangan King Ming, peringkat ke-43 dalam peringkat abadi ekstrim. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat menakutkan. Bahkan Tian Bu tunggu harus berhati-hati terhadapnya. Keberadaan pembunuh bayangan King Ming sangat aneh. Tidak ada yang tahu tentang misi mereka sebelumnya. Mengapa mereka datang ke Clearwater City kali ini? Peri Mengxin bertanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu mengapa pembunuh bayangan King Ming datang. Biasanya, keberadaan pembunuh bayangan King Ming tidak akan bocor. Karena mereka datang dan pergi seperti hantu, tidak ada yang tahu misi apa yang mereka terima. Namun, kali ini sepertinya merupakan pengecualian. Kedatangan shadow killer King Ming di Clearwater City diketahui oleh orang lain. Ini sangat jarang terjadi. Mungkin ada orang yang menganggur di dunia pengembangan diri ingin membuat pertempuran ini menjadi lebih menarik. Tian Bu tunggu berkata dengan tenang. Ada banyak orang kaya di dunia pengembangan diri. Jika mereka ingin memperjuangkan harga diri mereka, harga 70 juta tidaklah terlalu mahal. Membocorkan berita kedatangan pembunuh bayangan King Ming di Clearwater City membuat pertarungan ini semakin menarik. Karena tidak ada yang tahu yang mana dari tiga pembunuh bayangan abadi ekstrim King Ming yang akan datang, ini membuat lebih banyak orang menantikannya. Tian Bu tunggu tidak takut pada pembunuh bayangan King Ming. Sebagai tuan muda Stargate, dia bukanlah orang bodoh seperti saudaranya Tian Yun. Dia sangat menghargai peringkat abadi ekstrim. Jika pembunuh bayangan King Ming datang untuknya, maka dia akan mengalahkan pembunuh bayangan King Ming untuk membuktikan kekuatannya. Namun, aku masih sangat menantikanmu, kata Tian Bu tunggu dingin. Membunuh murid dewa sejati, sampai batas tertentu, akan membuatnya terkenal di dunia pengembangan diri. Di rumah keluarga Sikong. Sikong Kiwen duduk di kursi di dalam ruangan dengan dua orang berdiri di sampingnya. Mereka adalah Gou Zheng Yang dan Elefe Seksin, yang telah menindas keluargamu dan budidaya mereka dilumpuhkan oleh Muyu. Pada saat ini, aura Gou Zheng Yang dan Elefe Seksin sangat stabil. Mereka telah pulih sepenuhnya dan sepertinya budidaya mereka tidak lumpuh sama sekali. Tuan, delapan gerbang bekerja sama untuk menangani kita. Haruskah kita, kata Gou Zheng Yang ragu-ragu. Jika delapan gerbang ingin mengetahui kebenaran di balik kebangkitanku, maka kita harus melihat kemampuan mereka. Apa menurutmu mereka bisa mengingini rahasiaku? Mata Sikong Kiwen bersinar dengan cahaya merah iblis. Sikong Kiwen mampu memulihkan budidaya Gou Zheng Yang dan Elefe Seksin setelah dantian mereka lumpuh. Berita ini akan menimbulkan keributan besar jika disebarkan. Setelah dantiannya hancur, terlalu sulit untuk memperbaikinya. Sekalipun diperbaiki, tidak mungkin mengembalikan kultivasi seseorang ke keadaan semula dalam waktu singkat. Bagaimana Sikong Kiwen melakukannya? Ku dengar pembunuh bayangan King Ming juga datang ke kota Clearwater. Bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Elefe Seksin bertanya. Sikong Kiwen berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat keluar dan mencibir, jangan khawatir. Semakin banyak orang, semakin baik, bukan? Gou Zheng Yang dan Lu Seksin saling memandang, dan keduanya menunjukkan senyuman aneh. 529 Clearwater City sudah penuh sesak. Ada lebih dari 200 ribu kultivator yang memasuki kota Clearwater. Setiap hari, jalanan dipenuhi oleh para penggarap mandiri. Ada juga banyak dewa ekstrim peringkat rendah yang datang. Sikong Kiwen, Tian Bu Chi, dan Mu Yu semuanya adalah tokoh terkenal di dunia budidaya diri. Kekuatan mereka juga sangat luar biasa. Menyaksikan pertarungan antara yang kuat dapat membantu mereka memahami kekurangan mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak dewa ekstrim yang tidak mau melepaskan kesempatan langkah ini. Dimanapun ada orang yang membudidayakan diri, pasti ada perkelahian. Namun, para penggarap diri ini sadar diri. Mereka tidak berani bertarung secara terbuka di Clearwater City. Jika ada konflik, mereka akan menyelesaikannya di gurun di luar Clearwater City. Ini karena penduduk delapan gerbang bersatu untuk memastikan Tian Bu Chi dapat mengalahkan si Kong Kiwen dan mendapatkan rahasia si Kong Kiwen. Oleh karena itu, mereka tidak membiarkan terjadinya kecelakaan di Clearwater City. Oleh karena itu, mereka secara khusus mengirimkan orang untuk menjamin keamanan kota Clearwater. Tidak ada yang berani menantang otoritas delapan gerbang. Oleh karena itu, meskipun Clearwater City dipenuhi oleh penjahat dan orang jujur, jarang terjadi gangguan. Keluargamu seringkali harus berurusan dengan berbagai bisnis di Clearwater City. Oleh karena itu, mereka sering muncul di berbagai tempat di Clearwater City. Ada banyak pasang mata yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik mereka. Namun, di siang hari bolong, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati mereka. Ini karena setiap orang yang berkultivasi sendiri sudah tahu bahwa keluargamu tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada yang mau melawan murid dewa sejati. Kecuali, tentu saja, orang yang memiliki desain pada mereka bukanlah orang yang membudidayakan diri sendiri. Murong Suan sering mengajak Musin keluar untuk berdiskusi bisnis. Banyak urusan keluargamu ditangani olehnya. Sekarang, karena Muyu, urusan keluargamu dengan orang lain menjadi lebih lancar. Hari ini, Murong Suan membawa Musin ke toko penjahit yang menjual pakaian untuk budidaya mandiri. Karena para kultifator mandiri seringkali harus berjalan dalam bahaya, permintaan akan pakaian sangat besar. Beberapa pakaian terbuat dari urat binatang iblis yang kuat. Mereka bisa menahan sejumlah kekuatan tertentu dari pedang terbang. Oleh karena itu, mereka sangat populer di kalangan kultifator mandiri. Murong Suan juga melihat peluang bisnis ini. Oleh karena itu, dia pun ingin membeli toko penjahit ini. Musin tidak suka ayahnya membicarakan bisnis. Dia berkeliaran di sekitar toko penjahit sendirian. Ketika dia melihat pakaian bagus, dia dengan senang hati akan berlari. Di seberang toko penjahit ada warung teh. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di depan kedai teh sambil minum teh dengan santai. Ini keluargamu, kan? Seorang pemuda berkulit putih dengan lembut mengambil secangkir teh hijau dan menyesapnya. Klanmu dilindungi oleh formasi susunan yang kuat. Tingkat perlindungan ini adalah yang kedua setelah sekte arai. Jika kita ingin menemukan muyu, kita hanya bisa melalui pintu. Wanita berpakaian biru yang duduk di seberang musin melirik ke arah musin yang sedang berlarian di sekitar toko. Sangat mudah untuk memasuki klan kayu, tetapi tidak mudah untuk keluar. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana rencanamu untuk memancing muyu keluar? Kami datang ke sini untuknya, bukan? Kata wanita berpakaian biru itu. Muyu sangat menghargai keluarganya. Ini akan menjadi kelemahannya. Hati-hati, jangan biarkan siapapun melihatmu. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke toko penjahit. Saya mengerti. Wanita berbaju biru itu mengangguk. Saat ini, tidak ada satupun pelanggan di toko penjahit. Hanya ada asisten toko yang menemani musin. Murong suan dan penjaga toko sedang berbicara di ruang belakang. Wanita berpakaian biru dengan santai masuk ke toko penjahit. Asisten toko segera menyambutnya. Namun mata wanita berpakaian biru itu bersinar dengan cahaya biru yang menembus mata penjaga toko. Tubuh asisten toko tiba-tiba membeku. Kamu tidak melihatku, mengerti. Wanita berpakaian biru itu berkata dengan ringan. Ya, asisten toko berbalik dan kembali ke konter. Dia duduk kembali di kursi di belakang konter dan melihat keluar toko dengan bingung. Kaka, apakah kamu di sini untuk membeli pakaian? Musin mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita berpakaian biru tersenyum tipis. Ya, bisakah Anda membantu saya memilih yang bagus? Baiklah-baiklah. Musin membawa wanita berpakaian biru itu dan berlari kerak tempat pakaian itu digantung. Lampu biru menyala lagi dan hanya asisten toko yang tersisa di toko. Pemuda di kedai teh sudah menghilang. Seluruh muklan diselimuti lapisan awan gelap. Ekspresi semua orang tidak bagus. Perasaan krisis yang samar-samar menyebar di hati setiap orang. Kamu bilang Xiao Xin hilang. Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Murong Suan hampir menjadi gila. Dia menyerahkan selembar kertas kepada Muyu dan berkata, Baru saja, saya mengajak Xiao Xin keluar untuk mendiskusikan bisnis. Saya membiarkannya bermain di toko sendirian. Tetapi ketika saya selesai, saya menemukan bahwa Xiao Xin hilang dan asisten toko mengirimkan selembar kertas ini. Muyu, apa yang kita lakukan sekarang? Muyu membentangkan kertas itu dan menulis beberapa kata di atasnya. Malam ini tengah malam, biarkan Muyu datang ke gurun kematian kota Clearwater sendirian. Kalau tidak, gadis kecil itu akan mati. Lokasinya adalah Deat Desert yang merupakan tempat di mana mereka bertiga akan bertarung pada tanggal 6 Juni. Selain beberapa kata ini, tidak ada nama. Kertas itu adalah kertas biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Selembar kertas ini tidak memiliki awal atau akhir, tetapi membuat Muyu terbakar amarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang ingin menggunakan nyawa Xiao Xin untuk mengancamnya. Apakah itu Ying Xia? Kai Lai mengerutkan kening dan mengambil kertas itu dari tangan Muyu. Dia membolak baliknya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Aku tidak yakin. Tapi sekarang klanmu dilindungi oleh formasi yang kuat. Tidak ada yang bisa masuk tanpa suara. Bahkan Ying Xia pun tidak bisa. Jika dia ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku, kemungkinan besar dia akan menggunakan cara ini. Suara Muyu dingin. Formasi yang dia buat untuk klanmu sangat kuat. Dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menerobos masuk. Namun, klanmu tidak bisa bersembunyi di benteng ini selamanya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, kemungkinan besar seluruh klanmu akan terlibat. Bagaimana kekuatan Ying Xia? Mu Zexing bergegas segera setelah mendengar berita itu. Muyu menggelengkan kepalanya. Ying Xia, yang berada di peringkat ke-43 dalam peringkat abadi ekstrim, setidaknya berada di cakrawala ke-6 dari tahap jiwa terputus. Muyu, di sisi lain, hanya berada di cakrawala ke-9 dari tahap keluar tubuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak ketiga, apakah kamu menanyakan detailnya kepada asisten toko? Apakah kamu tidak tahu seperti apa rupa orang yang membawa pergi sin kecil? Mu Zexing bertanya dengan serius. Mu Rongzuan menggelengkan kepalanya. Aku bertanya, tapi penjaga toko sepertinya kehilangan ingatannya. Dia tidak bisa mengingat sin kecil sama sekali. 24 Ying Xia sangat misterius. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat seperti apa rupa mereka. Muyu tidak punya pilihan. Demi saudara perempuannya, dia harus pergi. Kita harus memikirkan masalah ini panjang lebar. Mu Tianhe buru-buru mendekat dan berkata, Reputasi Ying Xia bahkan lebih hebat dari Si Kong Ki Wen dan Tian Bu Si. Jika ini masalahnya, maka Muyu akan mendapat masalah jika dia benar-benar pergi. Tuan Lu berkata, Muyu, aku akan pergi bersamamu. Meskipun dia tahu kekuatan Muyu, dia juga tahu kekuatan Ying Xia. Ying Xia lebih sulit dihadapi daripada Si Kong Ki Wen dan Tian Bu Si. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, jika itu benar-benar Ying Xia, aku akan menghadapinya sendirian. Tuan Lu, Ting Dewa di sini dan bantu aku melindungi keluargamu. Beritahu yang lain untuk tidak keluar. Aku akan segera kembali. Mu Zexing meletakkan tangannya di bahu Muyu dan berkata dengan tenang, aku tidak percaya kamu pergi sendirian. Mu Zexing pernah kehilangan putranya sekali. Dia tidak ingin kehilangan dia untuk kedua kalinya. Jantung Muyu berdetak kencang. Tidak apa-apa. Aku bukan orang yang mudah ditangkap. Tunggu aku di sini. Ini bukan saat yang tepat untuk meninggalkan keluargamu. Dia tahu apa yang dipikirkan Mu Zexing. Jika Ying Xia benar-benar datang, dia tidak bisa memilih untuk lari. Jika tidak, keluargamu akan selalu berada dalam bahaya. Apakah ini baik-baik saja. Hati Mu Zexing dipenuhi kecemasan. Jangan khawatir. Kami belum tahu siapa yang akan membunuh siapa. Mata Muyu bersinar dengan cahaya dingin. Clearwater City sangat sepi di malam hari. Cahaya bulan menyinari oasis di gurun tak berbatas, seolah tertutup lapisan es. Muyu dengan cepat terbang keluar dari keluargamu dan keluar kota, menghilang di malam hari. Akhirnya mau keluar, sebuah bayangan muncul di sebuah gang kecil. Bayangan ini seperti hantu. Bahkan jika seseorang berjalan di depannya, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Cahaya bulan membentangkan bayangan bangunan di Clearwater City. Bayangan ini menatap sosok Muyu, melewati bayang-bayang cahaya bulan. Dia tidak pernah terkena sinar bulan. Dia seperti pejalan kaki dalam bayang-bayang. Setiap bayangan adalah pijakannya. Namun, sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia memandang ke gang gelap di depannya dengan tenang, seolah dia menyadari sesuatu. Setelah hening beberapa saat, dia menghilang ke dalam bayang-bayang. Seorang wanita berbaju biru berjalan keluar dari gang yang gelap. Dia menatap tempat di mana bayangan itu berada, dan kemudian menatap Muyu, yang sedang berjalan bola balik di langit di atas Clearwater City di bawah sinar bulan. Dia diam-diam berbalik dan pergi. Gurun Kematian adalah daerah yang sangat berbahaya di dekat kota Clearwater. Ini awalnya merupakan jalur perdagangan. Gurun Kematian tidak disebut Gurun Kematian. Namun pada suatu hari, pasir di Gurun Kematian mulai berkelok-kelok seperti air. Ini sangat aneh. Semua orang di Clearwater City mengetahui bahwa fenomena pasir hisap akan muncul di Gurun Pasir. Namun, pasir hisap di Gurun Kematian benar-benar bisa bergerak. Di bawah pengaruh angin, ia melayang di sekitar Gurun Kematian seperti air. Fenomena aneh ini terjadi beberapa kali dalam sehari. Begitu orang biasa memasuki Gurun Kematian, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi kawasan terlarang bagi karavan dagang kota Clearwater. Mereka lebih memilih mengambil rute yang lebih panjang daripada melewati Gurun Kematian. Menghadapi sinar bulan yang dingin, Muyu mengikuti instruksi dan meninggalkan gerbang timur. Dia menuju utara dan menemukan Gurun Kematian. Gurun Kematian tidak sulit ditemukan karena sangat menarik perhatian. Bahkan di malam hari, orang bisa melihat bebatuan merah bersinar dengan cahaya merah setan di bawah sinar bulan. Selama seseorang terbang tinggi di langit dan melihat ke bawah ke Gurun, mudah untuk melihat Gurun Kematian. Muyu mendarat di atas batu pasir yang menonjol dan menatap langit malam. Dia tidak bisa melihat garis besar kota Clearwater dari sini. Yang ada hanya bukit pasir yang begelombang. Angin dan pasir bersiul, membawa sedikit rasa dingin. Di Gurun, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Pada malam hari, Gurun terasa seperti musim dingin, membuat orang merasa kedinginan. Murid Tuhan yang sejati, ini adalah satu-satunya cara untuk memancingmu keluar sendirian. Itu tidak sederhana. Bayangan hitam muncul di gundukan pasir di depan Muyu. Orang ini datang tanpa mengeluarkan suara. Ketika dia muncul, dia sepertinya tidak keluar dari tempatnya sama sekali. Sepertinya dia sudah lama berdiri di sana. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Cahaya bulan menyinari bayangan hitam dan Muyu melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Ini adalah seorang pria muda berpakaian biru muda. Dia tampak sangat kurus dan wajahnya bersudut. Seluruh wajahnya tampak pucat di bawah sinar bulan. Aura orang ini dalam dan pendiam, membuat Muyu merasa terancam. 530. Pembunuh bayangan Pemuda berpakaian biru itu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu salah paham, aku bukan pembunuh bayangan. Muyu mengerutkan kening, orang ini bukan pembunuh bayangan. Karena kamu bukan pembunuh bayangan, kenapa kamu menculik seorang gadis kecil? Muyu tidak suka diancam. Saya Bayetian, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan anda. Bayetian tersenyum. Apa itu? Apakah kamu tidak penasaran bagaimana si Kongkiwen menjadi seorang kultifator tahap jiwa terpisah dari zaman jindan dalam waktu sesingkat itu? Bayetian bertanya. Si Kongkiwen berubah dari seorang kultifator periode jindan yang tidak dikenal menjadi seorang kultifator tahap jiwa terputus hanya dalam beberapa bulan, rahasia ini didambakan oleh terlalu banyak orang. Jika mereka bisa mendapatkan rahasia ini, itu berarti sebuah sekte dapat mengembangkan dewa ekstrim yang sangat berbakat seperti si Kongkiwen dalam waktu singkat. Delapan gerbang bekerja sama untuk rahasia si Kongkiwen, dan Bayetian juga sepertinya ada di sini untuk rahasia si Kongkiwen. Apakah kamu dari delapan gerbang? Muyu muat dengan badut dari gerbang delapan. Bayetian menggelengkan kepalanya, tidak, saya bukan dari gerbang delapan. Itu bagus, kalau begitu aku tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi. Si Kongkiwen tidak ada hubungannya denganku, serahkan saja si Ausin. Kata Muyu. Tidak masalah baginya apakah si Kongkiwen mencapai tahap jiwa terputus dalam beberapa bulan atau apakah dia bekerja keras untuk mencapai tahap jiwa terputus. Muyu akhirnya akan bertarung dengannya. Menang atau kalah adalah hal yang paling penting. Orang yang paling ingin dibunuh Muyu bukanlah si Kongkiwen, tapi Tian Buwai. Bayetian tersenyum, jangan khawatir, gadis itu seharusnya kembali dengan selamat ke rumah kayu. Karena aku tidak bisa menemukan cara untuk mengajak sesama Muyu berkencan, aku hanya bisa menggunakan metode ini, maafkan aku. Muyu mendengus, kamu bisa pergi ke Wood Mansion untuk menemukanku daripada menggunakan keluargaku untuk mengancamku. Aku tidak suka cara pertemuan seperti ini. Ada begitu banyak orang yang menonton Wood Manor setiap hari. Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya, kata Bayetian sambil tersenyum. Muyu mengerutkan alisnya. Ekspresi Bayetian sepertinya tidak berbohong, tapi dia benci dipaksa keluar seperti ini. Karena itu, dia berkata dengan tidak sabar, itu urusanmu jika kamu tidak ingin diekspos. Aku tidak tertarik membuat kesepakatan denganmu. Pertama, Rauh Ana mengundangnya dengan sikap merasa benar sendiri, dan kemudian Bayetian menggunakan metode ini untuk memancingnya keluar. Dia sangat kesal. Biar aku begini, jika saya tidak salah, rekan Daois Muyu seharusnya memiliki saudara laki-laki yang baru Anda temui, Mu King Fan. Sejauh yang saya tahu, dia dilukai oleh si Kong Ki Wen, dan bahkan Anda tidak bisa menyelamatkannya. Mungkinkah yang mulia tidak menyadari bahwa luka Mu King Fan agak tidak normal? Bayetian bertanya. Muyu secara alami tahu tentang kelainan pada tubuh Mu King Fan. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang dari gerbang delapan yang dipukul hingga pingsan oleh si Kong Ki Wen pun tidak berdaya. Bayetian melanjutkan, kekuatan itu sangat aneh. Terlebih lagi, ada kekuatan iblis yang kuat di tubuh mereka yang menyebabkan masalah. Menurut penyelidikan kami, budidaya si Kong Ki Wen tiba-tiba meningkat pada hari ke-6 setiap bulan. Kekuatan spiritualnya berkaitan erat dengan kekuatan iblis itu. Dan tempat dia menghilang selama periode jindan ada di sini, gurun kematian. Hari ke-6 setiap bulan, apa hubungannya dengan metode budidaya si Kong Ki Wen? Muyu ingat bahwa si Kong Ki Wen telah mengatur pertempuran dengan mereka pada hari ke-6 bulan ke-6. Muyu tidak tahu bahwa gurun kematian adalah tempat hilangnya si Kong Ki Wen. Setahun yang lalu, si Kong Ki Wen masih menjadi seorang kultifator yang tidak dikenal pada zaman jindan. Dikatakan bahwa dia hilang saat terjadi badai pasir dengan karavannya. Semua orang mengira dia telah mati di padang pasir, tapi secara ajaib dia selamat. Setahun kemudian, dia menjadi kuda hitam terkenal di peringkat abadi tertinggi. Dia telah mengalahkan dewa tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Peningkatan kekuatannya yang pesat pasti berkaitan erat dengan kepergiannya. Namun, Muyu masih curiga pada Bai Yetian. Dia bahkan tidak tahu siapa Bai Yetian. Penyelidikanmu, siapa kalian? Mata Bai Yetian berbinar. Kamu tidak perlu mengetahui siapa kami untuk saat ini. Namun, kamu hanya dapat menyelamatkan saudaramu jika kamu membantu kami menyelidiki si Kong Ki Wen. Muyu menatap Bai Yetian dengan dingin. Dia mengangkat alisnya dan berbalik untuk pergi. Bai Yetian tercengang. Dia tidak menyangka Muyu akan berterus terang. Dia mendarat di depan Muyu dan berhenti tersenyum. Dao sobat, apa maksudnya ini? Muyu perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak suka nada sombongmu. Aku juga tidak suka caramu mengajakku kencan. Jika Anda tidak ingin saya mengetahui identitas Anda, jangan muncul di depan saya. Saya tidak tertarik membantu Anda. Muyu membenci orang yang terlalu memikirkan dirinya sendiri dan merasa bahwa orang lain tidak pantas mengetahui identitasnya. Orang-orang ini adalah orang yang paling pantas menerima pukulan. Jika mereka menginginkan bantuan, mereka akan menyembunyikannya. Kalau tidak mau jujur, mereka hanya minta dimarahi. Nada suara Bai Yetian menjadi tidak bersahabat. Dia setidaknya berada di tahap pemutusan roh. Meskipun murid dewa sejati itu kuat, dia tetap tidak menaruh perhatian padanya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari dewa tertinggi di tahap sembilan keluar tubuh. Teman Dao Muyu, apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja sama? Bai Yetian bertanya. Budidaya tahap pemutusan rohnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tatapan Muyu menjadi dingin. Apakah aku perlu bekerja sama denganmu? Kekuatan tahap keluar tubuh tingkat surgawi ke-9 mengamuk di gurun, mengibaskan pasir kuning yang menyapu. Itu tidak lebih lemah dari aura tahap pemutusan roh Bai Yetian. Bai Yetian mengerutkan kening. Lalu, dia santai dan tersenyum. Dia menarik kembali auranya dan berkata, Saya gegabuh. Saya minta maaf. Teman Dao Muyu benar-benar mengharumkan namamu. Sekarang, saya tahu bagaimana Anda membunuh Tian Kei Yu dalam satu gerakan. Di masa lalu, Muyu telah membunuh Tian Kei Yu dari sekte bintang surgawi dengan satu gerakan. Masalah ini tidak tersebar karena dia telah membunuh Tian Kei Yu di depan lebih dari 30 murid berbakat dari 8 sekte. Lebih dari 30 orang tidak dapat menghentikan Muyu membunuh Tian Kei Yu. Jika masalah ini tersebar, hanya akan merusak reputasi 8 sekte. Selain orang-orang dari 8 gerbang, tidak ada yang tahu tentang ini. Bagaimana kamu tahu? Muyu sangat muak dengan orang-orang di gerbang 8. Bai Yetian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa kekuatan kuat yang tersembunyi di dunia kultifasi. 8 gerbang tidak mewakili seluruh dunia kultifasi. Saya tentu punya cara untuk mengetahuinya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya dari ras tanpa bayangan. Balapan tanpa bayangan. Aku belum pernah mendengar tentang perlombaan tanpa bayangan. Muyu menggelengkan kepalanya. Bai Yetian menunjukkan ekspresi yang sebenarnya dan berkata, Belum lagi kamu, sangat sedikit orang di tiga benua yang mengetahui keberadaan kami. Semua orang tahu tentang makhluk siluet, tapi sangat sedikit orang yang tahu tentang ras tanpa bayangan. Karena keberadaan kita adalah untuk menghancurkan wujud siluet. Muyu sedikit terkejut. Kamu menentang makhluk siluet. Siluet menjadi spesialis dalam semua jenis kegiatan ilegal. Mereka mengumpulkan semua jenis informasi di tiga benua untuk dijual, menyelesaikan segala macam masalah bagi manusia, dan hal yang paling sering mereka lakukan adalah membunuh orang. Latar belakang dibaliknya sangat kuat, dan hal-hal yang mereka lakukan sangat aneh. Singkatnya, ini melibatkan hubungan yang sangat rahasia di dunia kultifasi, jadi saya tidak bisa mengatakannya juga. Banyak. Alasan aku datang kepadamu adalah karena King Ning, pembunuh bayangan dari ras tanpa bayangan, ingin membunuhmu. Saya diperintahkan oleh Sadoles Rache untuk membantu anda. Bunuh aku. Saya tidak mengerti. Bukankah target Sadoles Rache adalah si Kong Ki Wen atau Tian Bu White? Mu Yu mengerutkan kening. Kebanyakan kultifator meremehkan kekuatan Mu Yu dan berpikir bahwa si Kong Ki Wen dan Tian Bu White adalah fokus dari pertempuran ini, jadi target Sadoles Rache seharusnya adalah mereka. Bayi Ye Tian menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Semua orang mengira ini hanya pertaruhan antara dua orang kaya, tapi orang sebenarnya yang menyewa Sadoles Rache untuk membunuhmu sebenarnya adalah pemimpin Starget, Tian Yue Hen. Pemimpin Gerbang Bintang, Tian Yue Hen. Apa? Tian Bu tunggu. Apakah anda kurang percaya pada putra anda? Mu Yu mencibir. Bayi Ye Tian merasakan aura tenang Mu Yu dan diam-diam mengagumi keberanian Mu Yu. Kebanyakan orang akan gugup ketika mereka tahu bahwa mereka sedang diincar oleh Sadoles Rache, tapi ekspresi Mu Yu sangat tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali. Kamu telah hilang selama lebih dari setengah tahun, dan bahkan Sadoles Rache tidak dapat menemukanmu. Namun, dikatakan bahwa Master Arai berbakat muncul dalam pertempuran antara fraksi Arai dan fraksi talismen beberapa bulan yang lalu, dan semua orang curiga itu adalah anda. Pada saat itu, orang-orang yang datang untuk membantu fraksi jimat semuanya musnah, yang merupakan kerugian besar. Gerbang Bintang mencurigai bahwa anda berada di baliknya dan bahkan mencurigai bahwa anda telah menjadi pemimpin fraksi Arai talismen. Tian Yue Hen tidak ingin sesuatu terjadi pada putranya, jadi dia memilih untuk membayar harga yang mahal untuk menyewa King Ming dari Sadoles Rache untuk membunuhmu. Bayi Ye Tian menatap ekspresi Mu Yu, mencoba membaca sesuatu dari ekspresi Mu Yu. Bahkan dia hanya bisa menebak bahwa Mu Yu adalah pemimpin fraksi Arai talismen. Sangat sulit bagi penduduk Stargate, Mu Yu masih berkata tanpa mengubah ekspresinya. Menilai dari kecepatanmu dan formasi susunan pelindung keluargamu, kamu pastilah Feng Mu yang membantu fraksi Arai. Kata Bayi Ye Tian. Mu Yu tidak mau mengakui atau menyangkalnya. Dia hanya berkata dengan enteng, mengapa saya harus percaya dengan apa yang anda katakan. Sadoles Rache selalu sangat berhati-hati, dan tidak mungkin orang luar mengetahui siapa kliennya. Tapi kali ini, banyak orang yang tahu bahwa King Ming dari Sadoles Rache datang ke Clearwater City karena saya merilis beritanya. Bayi Ye Tian tertawa. Kamu merilis beritanya, Mu Yu masih memiliki keraguan di hatinya. Ya, aku merilis berita untuk menghancurkan rencana Sadoles Rache. Aku tidak ingin kamu dibunuh oleh Sadoles Rache. Kata Bayi Ye Tian. Belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Mu Yu mendengus dingin. Bayi Ye Tian berkata tanpa komitmen, Singkatnya, saya diperintahkan oleh atasan saya untuk membantu anda menghindari pembunuhan oleh Sadoles Rache. Sebagai gantinya, saya ingin anda membantu kami dalam penyelidikan si Kong Ki Wen. Kami memiliki lebih banyak informasi daripada anda, dan kami tahu lebih banyak tentang si Kong Ki Wen, Tian Bului, dan Ras tanpa bayangan. Saya khawatir anda tidak dapat melindungi keluarga mu sendirian. Aku bisa menangani Sadoles Rache sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Mu Yu berkata dengan lugas. Ini bukan masalah pribadimu. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa aku menangkap gadis kecil itu hanya untuk mengingatkanmu bahwa jika Ras tanpa bayangan dapat melakukan sesuatu pada keluargamu, Ras tanpa bayangan juga bisa melakukan sesuatu. Jika anda bekerja sama dengan kami, kami akan menjamin keamanan keluargamu. Apakah kamu mengancamku? Mu Yu berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya menyatakan fakta. Kamu tidak bisa melindungi keluargamu selamanya di halaman itu dengan formasi susunan pelindung. Jika mereka ingin tinggal di Clearwater City, akan ada saatnya mereka harus meninggalkan halaman. Perlombaan tanpa bayangan hanya menargetkan perlombaan tanpa bayangan, bukan keluargamu, dan anda membunuh orang-orang di gerbang bintang. Orang-orang di Stargate tidak mudah untuk dihadapi. Bai Ye Tian melambaikan tangannya, dan sebuah tanda perlahan jatuh di depan Mu Yu. Pikirkan sendiri. Ketika anda sudah mengambil keputusan, selama anda memasukkan energi spiritual anda ke dalam token ini, saya akan dapat mendeteksinya. Saya akan memberitahu anda di mana menemukan saya melalui token ini. Kemudian kita bisa membahasnya secara detail. Bai Ye Tian menatap Mu Yu untuk terakhir kalinya, lalu hembusan pasir kuning bertiup, membungkusnya di malam hari dan menghilang. Token itu berwarna hitam, dan hanya dua kata yang terukir di atasnya, tanpa bayangan. Tidak ada yang mewah tentang itu, tapi itu membuat orang merasa berat.